Makam Bunga Mawar Jelit 5 Hock Siung Ain yang menyaksikan keadaan Hei Etian Siang demikian, mengeluarkan suara dari hidung. Manusia memang aneh, Hock Siung Ain yang baru saja mengeluarkan suara dari hidung, tiba-tiba ia merasakan bahwa perbuatan itu kurang pantas, hingga wajahnya merah seketika, dan untuk menutupi rasa malunya, ia lalu membuka gulungan pedang di tangannya, sehingga berubah menjadi sebilah pedang tipis yang sangat tajam. Hei Etian Siang ketika mendengar suara dari hidung Hock Siung Ain tadi, ia terkejut dan merasa heran. Ia berpaling dan hendak menanyakan sebabnya, telah tampak olehnya gadis itu sedang memeriksa pedang pusakannya. Selagi Hock Siung Ain hendak mencoba pedangnya, kera kecil putih itu sudah lari dan mengejar majikannya, dengan Carrie yang genit sekali kera kecil itu lompat melesat ke dalam pelukan majikannya. Gadis itu nampaknya begitu sayang kepada binatang kesayangannya, kera itu dipeluknya dan lalu melarikan kudanya lebih cepat. Hei Etian Siang menyaksikan berlalunya gadis bersama kuda tunggangannya yang luar biasa dan dua kawannya yang aneh-aneh, coba mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dan mencoba menggunakan ilmunya untuk menyampaikan suaranya ke jarak yang jauh, ia memanggil dengan suaranya Ring, Nona Tiong San, harap berhenti dulu. Gadis di atas kuda itu ketika mendengar panggilan Hei Etian Siang, sebentar menarik kudanya dan memutar kepalanya, dari dalam pelana kudanya ia mengambil sebuah benda seperti trompet dan diletakkan dalam bibirnya lalu bertanya sambil tertawa, Kau siapa, bagaimana mengetahui asal usulku? Hei Etian Siang dan Hock Siung Aing semula agak heran, karena suara gadis itu kedengaran demikian tegas, selagi mereka merasa kagum akan ketinggian ilmu tenaga dalam gadis itu, ketika menampak benda di mulutnya berubah ia sadar bahwa gadis itu menggunakan alat pengeras suara di mulutnya yang bentuknya seperti trompet. Namaku Hei Etian Siang, kuda tunggangan Tiong San apakah kuda Cheng Hang Kie yang dahulu menjadi milik Sei Hong Kong yang kemudian telah kau menangkan dengan jalan pertaruhan demikian Hei Etian Siang menjawab. Oh, kiranya kau kenal dengan Sei Hong Kong. Pantas kau dapat menduga asal usulku dan mengetahui namaku. Ada urusan apa kau memintaku untuk berhenti? Ditanya demikian Hei Etian Siang merasa gugup hingga wajahnya kemerahan, tetapi ia masih berusaha untuk menjawab, Aku merasa kau terlalu pintar bertaruhan, maka aku juga ingin mencari suatu kesempatan untuk mencoba bertaruh denganmu. Tiong San Hui Hang yang mendengar ucapan itu dari pelana kudanya mengambil sebuah kaca untuk melihat jarak jauh, kaca itu ditujukan kepada Hei Etian Siang dan Hock Siu In. Setelah itu ia tetap menggunakan alat pengeras suara tadi dan berkata kepadanya, Kuda Sei Hong Kong yang di dalam dunia ini tidak ada duanya, toh kalah dalam tanganku, kau ingin bertaruh denganku, apakah kau tidak takut akan kalah? Mengapa takut kalah? Di selat gunung buhiyat di kaki gunung Tiaw In Hang aku pernah mengadakan pertaruhan dengan sucimu busan Sian Chu Hawe Aji Iswat. Ucapan itu mengejutkan Tiong San Hui Hang, gadis itu tampak berpikir sejenak kemudian berkata, Kalau demikian halnya, kita nanti coba mencari kesempatan untuk bertemu lagi di gunung Oeyesan di puncak Tiantuhang pada nanti tanggal 16 bulan 12 akan diadakan pertemuan besar, kau barangkali juga akan kesana. Sekarang aku tak akan mengganggu kesenangan kalian, sampai bertemu di lain waktu di puncak Tiantuhang di daerah gunung Oeyesan. Sehabis berkata demikian, Kuda Cheng Hang kianya lalu dipacu dan sebentar kemudian sudah menghilang di dalam rimba yang lebat. Hei Tiansyang ketika mendengar ucapan Tiong San Hui Hang yang mengatakan padanya tidak akan mengganggu kesenangan kalian agaknya sudah salah paham, agaknya ia bersama Hock Siu In disangkanya sepasang kekasih, maka diam-diam ia mengerutkan alisnya. Selagi ia hendak berkata kepada Hock Siu In, tetapi Nona itu ternyata sudah pergi tanpa pamit, ia hanya melihat berkelebatnya bayangan hitam dan kemudian sudah menghilang di jalan kecil di puncak gunung itu. Selagi berdiri termanggu memikirkan diri dua gadis tadi, di antara dinding bukit terdapat beberapa baris tulisan yang digores dengan ujung pedang, tulisan itu maksudnya, orangnya patut dihormati. Patut dikagumi. Patut dicintai. Berusaha terus dan jangan lupa perjanjian di atas gunung Go Bi Ye pada nanti tanggal 20 bulan 5, tahun depan. Hei Tiansyang setelah membaca tulisan itu akhirnya ia dapat menebak bahwa yang dimaksudkan dengan kata-kata patut dihormati adalah ditujukan kepada Tiong San Hui Hang, karena gadis itu meskipun sudah mendapatkan benda pusaka peninggalan Tai Piat Siang Jin tetapi tidak mementingkan diri sendiri, sebaliknya menurut peraturan dunia Kang Ou We Ya menghadiahkan pedang pusakannya Li Uyak Bin Sikiam kepada Hock Siu In. Sedangkan kata-kata patut dikagumi yang dimaksudkan ialah Tiong San Hui Hang yang dapat mengendalikan kuda galak dan mencinakan binatang aneh berbulu emas serta kerep putih kecil. Sementara barisan tulisan ketiga yang dikatakan patut dicintai kata itu seolah-olah mengandung perasaan cemburu yang besar sekali. Terutama kata-kata berusahalah terus kata-kata itu mengandung dua arti. Apakah ia boleh berusaha terus untuk mendapatkan gadis yang patut dihormati, yang patut dikagumi dan patut dicintai itu, ataukah suruh ia berusaha mempertinggi ilmu silatnya, supaya dapat digunakan untuk bekal pertandingan yang akan diadakan nanti di puncak gunung Go Biye San? Hei Tiansyang lama memikirkan persoalan ini, tetapi ia semakin memikir semakin bingung, sebab dalam pesiarnya ke gunung Tai Pitsan hari itu, meskipun secara kebetulan menemukan Tiong San Hui Hang dan dapat menyaksikan benda pusaka peninggalan Tai Piat Sian Jin. Tetapi benda itu sudah menjadi milik Ho Xiu In sedang ia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Karena Tiong San Hui Hang sudah salah anggap dirinya menjadi kekasih Ho Xiu In, maka di kemudian hari kalau hendak berkenalan dengannya pasti akan mendapat rintangan yang tidak sedikit. Dan Ho Xiu In sendiri nampaknya juga seperti tumbuh benih cinta terhadap dirinya. Dalam pertandingan yang akan diadakan di puncak Go Biye San nanti, gadis itu pasti akan berusaha untuk mendapatkan kemenangan, ditambah lagi kalau rasa cemburunya, hal mana mungkin akan menyulitkan dirinya sendiri. Dengan pikiran Bimbang Hei Tiansyang seorang diri turun dari puncak gunung dengan menyusuri daerah gunung Tai Piat San, ia melanjutkan perjalanannya ke gunung O E Yesan dengan melalui Provinsi An Hui. Pada tanggal 15 bulan 12 di puncak Tian Tu Hang daerah gunung O E Yesan telah kedatangan tiga tokoh dari Partai Butong Pei. Mereka adalah ketuanya, Hang Huat Chin Jing, salah seorang dari tujuh partai penting Butong, ialah Hit Tim Chu dan satu lagi adalah seorang tua, usianya yang paling tinggi, dia adalah Su Heng Kong Huat Chin Jin, lantaran suatu kesalahan telah dihukum 20 tahun menghadap tembok oleh ketuanya yang dahulu, dan yang paling belakang ini sudah dibebaskan karena hukumannya sudah cukup, dia adalah Kong Kong To Tiang. Maksud Partai Butong, Tiam Cong dan Loh Hu mengundang Partai Kun Lun mengadakan pertemuan itu sebetulnya hendak menanyakan tentang senjata rahasia duri berbisa, tetapi mengingat semuanya adalah orang-orang persilatan, apabila dalam pembicaraan terdapat perselisihan paham sehingga menerbitkan onar, kemungkinan itu memang ada. Maka Ketua Partai Kun Lun Du Liyacu juga mengundang sahabat karibnya Peng Pek Sin Kun yang menjadi Ketua Suat San Pei dan Hian Hian Sian Lo Ketua Go Bi Ye Pei. Oleh karena itu pihak yang mengundang dan pihak yang diundang masing-masing terdiri dari tiga partai besar. Orang rimba persilatan yang mendengar kabar, yang datang untuk menyaksikan, jumlahnya juga tidak sedikit. Maka kedua pihak pernah mengadakan sesuatu perjanjian, yang membatasi jumlah orang-orang kedua pihak, tetapi jumlah orang yang datang untuk menyaksikan sudah tentu tak bisa dibatasi. Hanya orang-orang dari enam partai yang bersangkutan setiap partai hanya dapat diwakili oleh tiga orang. Tiga orang dari Bu Tong Pei yang lebih dahulu tiba di tempat pertemuan, Hong Huat Chin Jin sebagai ketuanya berkata kepada suhengnya Hong Kong Totiang, tak disangka Ketua Kun Lun Pei Tai Hui Chu tak mau mengakui kesalahannya mengenai senjata rahasia duri berbisa, bahkan mengundang Suat San dan Hinggo Bi Ye untuk membantu pihaknya. Apabila tokoh-tokoh persilatan yang tidak sedikit jumlahnya nanti juga membantu mengobarkan kekeruhan, maka pertemuan di puncak Tian Tu Hang ini pasti tidak bisa berakhir dengan baik, akibatnya kedua pihak nanti akan mengadu kekuatan dan kepandayan. Karena sebagaimana umumnya orang-orang persilatan siapakah yang tak ingin mendapat kemenangan? Tetapi kalau hal itu nanti benar-benar terjadi, maka permusuhan antara partai dan golongan sudah tentu akan bertambah dalam. Untuk selanjutnya dunia Kang Ong barangkali akan terjadi pertumpahan darah berlarut-larut yang tak henti-hentinya. Hang Kong Toti yang memuji nama Buddha, setelah itu baru berkata, Chiang Bun Sute, perlu apa kau berpikiran demikian? Sudah 20 tahun aku menjalani hukuman menghadap tembok, namun demikian hatiku terhadap nama dan kedudukan masih belum tawar, apalagi manusia biasa. Peribahasa mengatakan, siapa yang menanam bibitnya di alah yang akan memetik buahnya. Orang yang diam-diam menggunakan senjata duri berbisa untuk membinasakan tiga saudara kita, orang itu sesungguhnya sangat kejam sekali. Jikalau tidak dihajar adat untuk memberi peringatan kepada yang lainnya maka rimba persilatan nanti benar-benar tidak akan mengalami ketenangan. Baru berkata sampai di situ, di bawah puncak Tian Tuhan terdengar suara orang memuji nama Buddha, kemudian disusul oleh kata-katanya, sahabat dari Butong ternyata sudah datang demikian pagi. Pin Nye dan Chiu Susiok semula masih mengira adalah orang pertama yang tiba di tempat ini. Hampir berbareng pada saat suara itu ditutup, seorang pendeta wanita berpakaian putih dan seorang lelaki tua berwajah merah segar dan berpakaian kain tenun, sudah berdiri di puncak Tian Tuhan dan memberi hormat sebagaimana layaknya kepada Hang Huat Chin Jing, Hang Kong Totiang dan It Im Chu. Pendeta wanita yang baru datang itu adalah ketua Lohu Pei Peng Sim Sin Nye, dan lelaki tua bermuka merah segar itu adalah susoknya Peng Sim Sin Nye yang bernama Chin Lok Fo. Tiga imam dari Butong Pei buru-buru membalas hormat dan berkata sambil tersenyum, mengapa Peng Sim Tai Su hanya datang bersama Chin Lok Chia Pue berdua saja? Butong dan Lohu merupakan dua partai besar yang sama tingkatannya, Chin Lok Fo tidak bernai menerima panggilan Chiang Bun Chin Jing tadi. Satu orang lagi yang akan turut hadir dalam pertemuan di puncak Tian Tuhan ini adalah Leng Po Giok Li, oleh karena dia sekarang sedang berkelana di kalangan Kang Ogu sudah lama meninggalkan Gunung Lohu San, tetapi sudah diberi kabar oleh Chiang Bun Chin barangkali akan datang kemari sebelum pertemuan itu dibuka. Hang Huat Chin Jing masih tetap menghormati Chin Lok Fo yang kedudukannya paling tinggi dalam Lohu Pei, sambil memberi hormat berkata, di dalam rimba persilatan meskipun banyak jumlahnya partai dan golongan, namun sumbernya adalah satu. Apalagi Chin Lok Chiang Pue yang berkedudukan tinggi dan berbudiluhur, juga merupakan susok dari pengsimta isu sudah tentu termasuk orang dari angkatan tua, harap Chiang Pue jangan pandang Hang Huat sebagai orang luar. Sayang orang dari Tiam Chong masih belum tiba, jikalau tidak besok pagi kita boleh bertanya dulu pada Kun Lun, dan bagaimana harus menghadapi Gobi dan Suat San, hal ini perlu kita pelajari dan rundingkan dahulu supaya mendapat keputusan yang adil, dan sedapat mungkin kita jangan sampai bentrok sehingga menimbulkan pertumpahan darah. Karena apabila hal itu terjadi, dengan mudah akan menimbulkan malapetaka hebat bagi rimba persilatan. Kami dari Lohu dan Tiam Chong memang sudah lama menanam bibit permusuhan tak disangka kali ini lantaran perlu hendak menanyakan orang-orang Kun Lun Pue tentang senjata rahasia duri beracun, ternyata sudah berdiri dalam satu front. Orang yang datang dari pihat Tiam Chong Pue Barangkali ketuanya sendiri Tiat Kuan To Tiang dan Cie Yan Tian Chun Lui Hwa serta Li Yong Hwi Kiam Hek Su Tuye yang biasanya dianggap sebagai tiga orang penting atau tiga jago pedang golongan Tiam Chong berkata pengsim sin nie sambil tertawa getir. Pada saat itu, Hang Kong To Tiang menunjuk ke bawah dan berkata sambil tersenyum, di bawah bukit di antara pepohonan itu tampak beberapa bayangan orang, entah orang dari mana yang datang, jumlahnya agaknya tidak sedikit. Empat yang lainnya mendengar ucapan itu lantas pasang telinga, benar saja ada suara orang yang sedang mendaki gunung, tetapi orangnya hanya tiga, jadi agak berbeda seperti apa yang didengar oleh Hang Kong To Tiang. Tak lama kemudian tiga jago pedang dari golongan Tiam Chong semua sudah tiba di puncak gunung, dengan dipimpin oleh ketuanya Tiat Kuan To Tiang, mereka bertiga memberi hormat kepada Hang Huat Chin Jin dan lain-lainnya, sementara itu Hang Huat Chin Jin juga menyambut kedatangan mereka sebagaimana layaknya, tetapi tiga jago pedang itu terhadap pengsim sin nie dan Chin Lok Fo hanya menyoja saja dengan sikap dingin, agaknya masih mendendam permusuhan. Pengsim sin nie dan Chin Lok Fo yang menyaksikan keadaan demikian, meskipun merasa kurang senang tetapi ia tidak ambil pusing, sementara itu Hang Kong To To Ang sudah bertanya kepada Tiat Kuan To Tiang, Tiat Kuan To Heng, waktu kalian datang kemari, orang golongan mana yang berjalan bersama-sama kalian? Tiat Kuan To Tiang tak menduga bahwa orang-orang Butong dan Lohu datang lebih pagi, bahkan Hang Kong To Tiang ini nampaknya sudah tahu dirinya berjalan bersama-sama orang lain, maka sejenak setelah merasa tercengang barulah menjawab, pinca bertiga tadi ketika di bawah puncak Tian Tu Hang secara kebetulan telah berpapasan dengan Ketua Kielian Pei yaitu Kahi Tai Chao bersama anak buahnya datang kemari untuk meninjau. Hang Huat Xinjing mendengar bahwa Kielian Pei juga turut hadir, alisnya nampak dikerutkan, dan mengajukan pertanyaan kepadanya, kalau benar Ketua Kielian Pei sudah datang di mana sekarang berada. Menurut kata Saudara Kie Tai Chao, besok baru akan naik ke puncak untuk meninjau saja, tindakan itu diambil karena khawatir barangkali di pihak kita akan melakukan perundingan apa-apa lebih dahulu dan hal itu sudah tentu tidak pantas diketahui oleh orang luar, menjawab Tiat Kuan To Tiang. Peng Sim Sim Nie yang mendengar jawaban itu lalu berkata, itulah yang benar-benar dinamakan dengan jiwa seorang kecil mengukur hati orang yang berjiwa besar. Liyong Hui Kiam Hek Su Tu Ye yang terkenal berangasan ketika mendengar ucapan yang mengandung ejekan itu dengan sinar metu, tajam menatap Peng Sim Sim Nie kemudian bertanya, siapakah yang dimaksudkan orang berjiwa kecil? Dan siapakah yang kau maksudkan orang berjiwa besar? Peng Sim Sim Nie memandangnya sejenak dengan sinar metu dingin, baru saja hendak menjawab sudah didahului oleh Chin Lok Fo, siapa yang pernah memikir hendak merencanakan suatu rencana keji di puncak gunung, hendak mencelakakan pihak lawannya, dialah yang dinamakan orang berjiwa kecil. Dan siapa yang tetap berlaku jujur dan terus terang serta belak-belakan, dialah yang berjiwa besar. Hang Huat Chin Chin menampak orang-orang dari pihak Lohu dan Tiam Chong yang benar saja masih mengandung permusuhan, sepatah kata saja mungkin bisa menimbulkan bentrokan, maka ia buru-buru mengelakan dengan kata-kata lain, ia bertanya kepada ketua Tiam Chong Pei, mengenai dasar atau pedoman yang akan digunakan untuk menghadapi orang-orang golongan Kun Lun Pei besok pagi, Toheng mempunyai pikiran apa? Metu, tiap kuantoti yang berputaran, menyapu Peng Sim Sim Nie dan Chin Lok Fo sebentar, kemudian balas menanya, aku ingin diengar dulu kalian hendak mengambil tindakan bagaimana? Peng Sim Tai Su dan Pinto sendiri sudah berpendapat asal sudah mendapat penjelasan yang adil, tidak halangan kita tidak menarik panjang urusan ini, sebelum habis ucapannya Leong Hui Kiam Hek tiba-tiba dongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hang Huat Chin Jing memandang jago pedang nomor tiga yang gagah itu sejenak, lantas bertanya dengan perasaan heran, Su Su Tai Hiap mengapa ketawa? Apakah ucapan Pinto tadi ada salah? Tidak kecewa Hang Huat Chin Jing sebagai ketua dari satu partai golongan besar, ia tidak berlaku sombong dan dapat menghormati tiap orang yang berhadapan dengannya. Sikap itu telah mendapat pujian dari dua orang golongan Lohu Pei hingga mereka mengangguk-anggukan kepala merasa sangat kagum. Tetapi Leong Hui Kiam Hek yang adatnya sombong saat itu dengan sikapnya yang masih jumawa berkata dengan suara agak ketus. Aku kecewa karena aku anggap apakah kalian semua takut kepada senjata Tian Heng Chi Ting di tangan ketua Kun Lun Pei sehingga kalian merasa perlu merendahkan diri. Jikalau demikian halnya, perlu apa mesti berunding? Besok masing-masing boleh mengambil jalan sendiri-sendiri. Kalian ketua Lohu dan tiga orang butong boleh saja tak menuntut balas atas kematian saudara-saudara kalian atau inaan yang diterima oleh pengsim-sim niye, tetapi bagi kami orang-orang Tian Chong Pei, kami lebih suka hancur lebur menjadi bubur tetapi tidak suka menjadi utus sebagai orang terhina. Kami tidak sudi membiarkan begitu saja atas sinaan orang terhadap suheng hanya hampir terbinasa di lembah kematian di gunung Chong Lemsan. Ucapan Leong Hui Kiam Hek itu sesungguhnya sangat tajam, pengsim-sim niye dan chin lokfo sebetulnya tidak. Suka tiga jago pedang Tiam Chong itu banyak mulut, sedangkan Hang Huat Chin Jin dari Butong Pei yang terkenal sebagai orang yang berbudiluhur juga merasa tidak senang atas ucapan Leong Hui Kiam Hek yang menyatakan hendak mengambil jalan sendiri-sendiri tadi, karena dengan demikian berarti sudah menutup jalan musyawarah dan perdamaian. Selagi orang-orang kedua pihak pada ngotot dengan ceritanya orang-orang Tiam Chong Pei yang hendak mengambil jalan sendiri, dari bawah gunung tiba-tiba muncul bayangan orang lain. Orang yang baru tiba itu ternyata adalah adik seperguruan pengsim-sim niye, cabu kau yang sudah kita kenal. Hari ini ia mengenakan pakaian berwarna putih perak yang sangat indah, sehingga makin menambah kecantikannya. Lebih dulu ia menemui dan unjuk hormat kepada suci kakak seperguruannya, kemudian memberi hormat kepada susyoknya, setelah itu baru memberi hormat kepada tiga imam Butong. Ketika menyaksikan tiga jago pedang Tiam Chong, dengan sinar mati yang tajam ia menatap Long Hui Kiam Hek Sutu Ye. Sutu Ye yang tadinya dihadapan orang-orang Butong dan Lohu sikapnya begitu galak dan jumawa, ketika dia pandang demikian rupa oleh cabu kau, lantas menundukan kepala dari sikapnya jelas menunjukkan perasaan malu dan terkejutnya, hingga lenyaplah semua kesombongannya. Kiranya begitu jago pedang nomor tiga itu melihat cabu kau, seketika teringatlah ia kepada perbuatannya sendiri beberapa waktu yang lalu, ketika ia hendak mencemarkan diri wanita itu, oleh karenanya, ketika ia melihat wanita itu muncul dengan tiba-tiba, juga teringat peristiwa malam itu ketika cabu kau menghilang secara misterius, dan ucapan yang memperingatkan dirinya itu, kinipun seolah-olah masih berkumandang dalam telinganya. Bagi Peng Sim Sim Nie sebetulnya masih belum tahu perhubungan antara adik seperguruannya itu dengan Liong Hui Kiam Hek. Ia hanya merasa bahwa adik seperguruannya itu sudah terlalu lama meninggalkan gunung. Tetapi karena waktu itu ada orang-orang dari Butong dan Tiam Cong, ia juga tidak enak untuk menegornya. Selagi hendak berkata beberapa patah dengannya, tiba-tiba dapat dilihat cabu kau dengan sinar matu dingin memandang Sutuye sejenak, dan Sutuye yang terkenal sombong dan jumawa itu dengan tiba-tiba menundukkan kepala, seolah-olah merasa malu. Hal itu sesungguhnya sangat mengherankan Ketua Lohu Pei. Kalau Peng Sim Sim Nie sudah merasa terheran-heran melihat jago pedang nomor tiga itu, adalah terlebih lagi sikap Tiam Cong Piat Kuantotiang dan Sutenya Lui Hwa yang sama sekali tak tahu perbuatan yang dilakukan adik seperguruannya terhadap wanita itu, kelihatan jelas perubahannya, mereka benar-benar pada merasa heran. Sementara itu cabu kau sendiri yang menyaksikan sikap Lohu Kiam Hek demikian itu, lalu perdengarkan suara ketawa dingin, setelah itu ia berpaling kepada sucinya dan Ketua Butong Pei Seraya katanya, Ciyang Bun Suci dan Ciyang Bon Chin Jin, perlu apa banyak mulut terhadap manusia hina yang tidak tahu diri ini? Perkataan yang terakhir itu telah membuat Liong Hwi Kiam Hek merasa malu dan geram, hawa amarahnya seketika tibul pula, dengan cepat ia angkat muka dan menegurnya, Buda Hin Acha Bukau. Tetapi baru mengucapkan perkataan itu, suara teguran manapri kemanusiaanmu yang didengar di Gunung Hokusan Tempo Hari seolah-olah menggema kembali di telinganya, sehingga saat itu hatinya tergoncang keras dan bungkam seketika. Selanjutnya Peng Sim Sin Nye dengan menggunakan ilmu dari golongan Buda menegurnya dengan suara keras, Su Tuye tutup mulut. Jikalau kau berani mengeluarkan perkataan yang tidak sopan lagi, biarlah kau nanti akan kuhajar dulu dengan ilmu Pansian Ciyang dari golongan kami. Cabu kau yang ucapannya dipotong oleh Liong Hwi Kiam Hek, sebentar ia berdiam dengan sinar matu, tajam mengawasi orang Tiam Chong Pei kemudian berkata, pula melanjutkan ucapannya kepada Peng Sim Sin Nye dan Hang Huat Chin Jin, tentang peristiwa duri beracun itu, di dalamnya masih mengandung rahasia besar, hal ini Cabu kau sudah mengetahui hampir 90 persen, besok di dalam pertemuan di gunung ini, pasti akan ku beber dan supaya jelas keadaan yang sebenarnya, supaya diketahui oleh para tokoh rimba persilatan yang hadir di sini. Tiga jago dari Tiam Chong, ketika mendengar ucapan Cabu kau itu semuanya menunjukkan perasaan terkejut dan ingin tahu keadaan yang sebenarnya. Sebaliknya dengan ketua Bu Tong Hang Huat Chin Jin saat itu ia merasa sangat girang, maka ia segera berkata sambil tersenyum, Cali Hiap, kalau benar sudah tahu rahasia besar ini, mengapa tidak mau bicara terus terang? Jikalau tindakanmu ini dapat mengelakkan bencana yang mengancam rimba persilatan, sesungguhnya merupakan suatu jasa yang besar sekali. Cabu kau angkat muka menunjukkan pandangan matanya ke sekitar puncak gunung, setelah itu ia berkata sambil tertawa dingin. Lantaran dibikin celaka oleh orang jahat, akhirnya aku mendapat pertolongan secara tidak terduga-duga. Lebih untung lagi aku jadi dapat mengetahui rahasia besar ini. Sayang apabila puncak gunung Tian Tu Hang ini dijadikan tempat pembunuhan besar-besaran. Lebih harus disayangkan bila mana orang-orang dari golongan baik sendiri satu sama lain berhantam, sedangkan yang bermaksud jahat merasa. Berkata sampai di situ ia sengaja berhenti dulu, matanya menatap tiga jago dari Tiam Cong. Waktu itu ia melihat Tiat Kuan To Tiang yang memandang Leong Hwi Kiam Hek dengan matu besar, Cabu kau yang menyaksikan itu, unjukkan tertawa hambar, kemudian melanjutkan kata-katanya, tetapi semua bukti-bukti itu masih di tangan seorang lain, maka perlu harus menunggu dulu kedatangan orang tersebut supaya dapat diumumkan. Pengsim-sim Nye segera mengajukan pertanyaan, Sumo Ai, mengapa ucapanmu ini begitu semar-samar? Siapakah orang itu yang kau maksudkan? Kapan kiranya baru bisa tiba di tempat ini? Barang bukti apa yang berada dalam tangannya? Cabu kau yang menyaksikan tiga jago dari Tiam Cong semuanya menunjukkan sikap terkejut dan memasang telinga, maka lalu berkata sambil tersenyum, urusan ini besar sekali sangkut pautnya harap Ciyang Bun Suci maafkan Sumo Ai, untuk sementara perlu merahasiakan dahulu. Sebab orang itu selambat-lambatnya satu hari ini pasti sudah akan tiba di sini. Jikalau ku terangkan nama dan kedudukan orang itu, urusan ini akan bocor lebih dahulu, dan mungkin akan menimbulkan bahaya besar, atau akan dilakukan pencegatan di tengah jalan terhadapnya, untuk menutup rahasia mereka. Peng Sim Sin Ni Ye, Hang Huat Xin Jin kini telah mengetahui bahwa urusan itu benar-benar sangat penting, dan memang seharusnya perlu dirahasiakan lebih dahulu, maka ia tidak menanya lebih jauh, tetapi Tiat Kuan To Tiang yang memperhatikan persoalan itu lalu merubah sikapnya yang sombong menjadi lemah, ia berkata kepada cabu kau, di lembah kematian di gunung Ciyong Lemsan, aku telah terbokong oleh sebuah duri beracun warna ungu kehitaman, sebetulnya aku tak dapat menahan amarahku, maka aku ingin segera mengetahui musuh yang sebenarnya, supaya aku bisa menuntut balas. Siapa orangnya yang kau katakan membawa bukti? Coba kau ceritakan, toh tidak ada halangan. Jikalau kau khawatir orang itu di tengah jalan akan dipegat atau diganggu, tiga jago pedang dari Tiang Cong bersedia malam ini juga turun gunung untuk menjaga keselamatan orang itu, dan melindunginya sampai di puncak gunung ini dengan keadaan selamat. Cabu kau menatap wajah Tiat Kuan To Tiang sejenak kemudian berkata, orang-orang sebagai tiga jago pedang Tiang Cong, bagaimana mampu melindungi orang? Besok jikalau kalian tiga saudara bisa pulang dengan selamat sudah terhitung beruntung. Jago pedang nomor dua Lui Hwa lantas mementak dengan suara keras, Budak hina dari Lohu Pei, kau jangan coba menghina golongan Tiang Cong, perlu apa menunggu sampai besok pagi. Dengan terang-terangan saja kita orang-orang dari kedua partai malam ini mengadakan pertandingan dulu untuk menetapkan siapa yang unggul dan siapa yang bakal asor. Pengsim-simnie yang mendengar perkataan Lui Hwa yang bersifat menantang terang-terangan lalu mengerutkan alisnya, dengan sinar metu, tajam memandang jago itu sejenak agaknya hendak memberi jawaban. Hong Hwa Jin Jin karena tadi mendengar ucapan Cabu Kau yang mengandung artis sangat dalam, dan ia pun tahu bahwa Pengsim-simnie adalah seorang yang ramah di luarnya tetapi keras di dalamnya, apalagi golongan Lohu Pei dan Tiang Cong Pei satu sama lain sudah ada bibit permusuhan yang lama, apabila terjadi perselisihan omongan lagi, kemungkinan bisa menimbulkan kericuhan. Maka ia pura. Pura berlaku marah, diam-diam memberi isyarat dengan metu kepada Pengsim-simnie, Chin Lokvo dan Cabu Kau, setelah itu ia lalu membuka suara. Pertemuan ini, besok pagi baru dibuka secara resmi, sekarang partai yang kita undang, Kunlun, Godbie dan Swatsan belum lagi tiba, kita yang berlaku sebagai tuan rumah, bagaimana boleh baku hantam sendiri lebih dulu? Pengsim Taisu dan Tiat Kuan Toheng, harap supaya pikirkan dahulu masak-masak, Butong Pei selamanya menjunjung keadilan dan kebenaran, tidak akan berpihak kepada siapapun juga. Siapa yang berani bertindak lebih dulu, itu berarti bermusuhan dengan Butong. Pengsim-simnie yang mengerti maksud ketua Butong Pei itu lantas dam, sedangkan Tiat Kuan Toheng yang tidak suka berbentrokan dengan Butong Pei maka juga tak berani melanjutkan maksudnya dan menurut nasihat Hang Huat Chin Jing. Mereka malam itu mengundurkan diri dari puncak Tiantu Hang dan besok pagi baru akan datang lagi untuk menghadiri pertemuan. Malam itu pengsim-simnie, Chin Lok Fo dan Cabu Kau bertiga, duduk beristirahat di puncak Kim Lin Hang yang agak kecil. Malam itu sebetulnya malam terang bulan, tetapi karena diliputi oleh awan, maka keadaan agak suram. Pengsim-simnie telah duduk bersemedi, membuka matanya dan bertanya kepada Cabu Kau, Chasumo Ai, barangkali sudah tiga tahun setengah kau belum pernah kembali ke Gunung Lohusan. Siaomo Ai mengalami banyak kejadian yang menyedihkan, tetapi oleh karena saatnya belum tiba, maaf Siaomo Ai belum dapat menceritakan kepada Suci, nanti setelah pertemuan di puncak gunung ini selesai, akan menjelaskan semua persoalan, dan Siaomo Ai bersedia juga untuk menerima hukuman. Pengsim-simnie biasanya paling sayang kepada Sumo Ai yang satu ini, maka ketika menyaksikan keadaan dan sikap Cabu Kau yang menyedihkan, meskipun dalam hati merasa heran, tetapi juga tidak tega mendesak untuk bertanya lebih jauh, maka lantas menganggukan kepala dan bertanya. Baiklah, untuk sementara aku tak akan menanyakan urusan pribadimu, tapi tadi kau berkata kepada Ketua Butong Pei Hang Huat Chin Jin, siapa yang kau maksudkan orang yang akan membawa bukti-bukti itu? Sekarang rasanya kau toh boleh memberitahukan kepada ku dan kepada Chin Susiok. Dia bernama. Tanda petik. Baru saja mengucapkan demikian, Cabu Kau lantas bungkam, setelah itu ia menggelengkan kepala dan berkata pula, Suci dan Susiok, maafkan aku merasa lebih baik untuk sementara jangan menjelaskan dulu, ini rasanya mesti selamat. Sumo Ai, kau sesungguhnya terlalu kemanja, sehingga kelakuanmu semakin tidak beres. Apa salahnya sekarang kau ceritakan? Apakah kau takut aku dan Chin Susiokmu akan membocorkan rahasia berkata Pengsim-simnie? Di tegur demikian, muka Cabu Kau merah seketika, ia buru-buru minta maaf dan berkata sambil tertawa, Suci dan Susiok maafkan Cabu Kau tadi berlaku salah. Mana berani aku takut Suci dan Susiok membocorkan rahasia? Hnai aku anggap bahwa di sekitar kita ini terang harus ada orang-orang jahat yang diam-diam mengintai. Tanda petik. Chin Lok Fo menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Apa yang kau katakan memang benar, kita lebih baik berlaku hati-hati, tidak boleh gegabah. Bagaimanapun juga kita toh hanya menunggu semalam saja, besok toh akan tahu sendiri. Perlu apa? Sebaliknya dengan Pengsim-simnie, pendeta wanita yang berhati jujur itu menganggap bahwa orang-orang dari berbagai partai sudah berjanji besok akan bertemu di puncak Tian Tu Hong, hanya semalam saja, bagaimana bisa terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Tetapi ia pun tahu bahwa Sumo Ai itu biasanya terlalu tinggi hati dan tidak pandang mati semua orang, mengapa berubah begitu hati-nol hati? Bukankah itu sangat mengherankan? Namun untuk menguji adiknya, ia sengaja memotong ucapan Chin Lyok Fo dan berkata, mengapa Susyok juga percaya ucapan Sumo Ai yang tak keruan juntrungannya itu? Begitu ucapannya tidak keruan juntrungannya keluar dari mulutnya, Pengsim-simnie mendadak berseru, Hei, hei, sementara itu ia sudah suap dengan ilmu Pan Siang Chiang yang terampuh, kedua tangannya dirangkapkan di depan dada lalu mengeluarkan serangan yang tak berwujud ke arah sudut puncak gunung yang ada beberapa titik api warna hijau. Api hijau itu seluruhnya berjumlah tujuh, lelatu api itu hanya sebesar biji buah, kalau tertiup angin sebentar terang sebentar buram, ia naik tinggi perlahan-lahan, kecuali kecepatannya seperti binatang kunang-kunang biasa, hingga sulit membedakan apakah itu kunang-kunang ataukah api. Tetapi kekuatan tenaga yang luncur dari ilmu Pan Siang Chiang Pengsim-simnie, ketika mengenakan sasarannya itu, tiba-tiba terdengar suara boom, api sebesar kunang-kunang tadi telah berubah menjadi gumpalan api tebal warna hijau dan api itu bertebaran karena akibat serangan Pengsim-simnie tadi. Anehnya lelatu api itu ketika jatuh di batu, batunya terbakar dan sebagian yang menyambar daun pohon, pohonnya menjadi hangus. Sementara itu Chin Lok Fo yang mengikuti gerakan Pengsim-simnie juga menggunakan ilmu meringankan tubuh, secepat kilat lompat melesat setinggi tujuh tombak. Di tengah udara ia masih melakukan salto dan kemudian menyerbu ke sudut puncak gunung tempat di mana api warna hijau tadi muncul. Namun ketika ia tiba di tempat tersebut, tetap tidak menemukan apa-apa, hanya di suatu tempat ia menampak seutas tali yang terbuat dari rotan, setelah itu di bawahnya didapati sepotong bambu sepanjang sekoki lebih. Sebagai orang Kang Ngaukawakan, Chin Lok Fo yang menyaksikan keadaan demikian segera mengetahui bahwa di tempat itu benar ada bangsa manusia jahat yang sembunyi di tempat gelap. Dan orang itu mengandung maksud keji terhadap diri tiga orang. Orang jahat itu mungkin akan mengintai gerak-gerik atau mendengarkan pembicaraan Cabu Kau, tetapi setelah mereka tahu bahwa Cabu Kau tidak mau memberi keterangan, baru merasa kecewa, barulah dari bambu itu meniup api yang berwarna hijau tadi, dan orangnya juga melarikan diri dengan menggunakan tali rotan. Pengsim-simnya ketika melihat Chin Lok Fo membongkok dan memungut sesuatu barang, lalu bertanya kepadanya, Chin Su Siok, apakah menemukan tanda apa-apa? Senjata rahasia yang digunakan oleh orang tadi rupanya seperti senjata rahasia kaum Kielian Pei yang bernama Kiu Juleng Hwe yang sudah dirubah. Chin Lok Fo balik kembali ke tempat semula, lalu menjawab sambil menganggukan kepala, senjata-senjata rahasia berbagai partai, hanya senjata tunggal dari Kielian Pei ini, ialah Kiu Juleng Hwe yang mirip dengan api sebesar kunang-kunang tadi. Tetapi pertemuan partai-partai besar di puncak Kian Tuhang besok, Kielian Pei tidak termasuk undangan, walaupun Kietai Icao berambisi besar, mungkin dengan pura-pura sebagai peninjau tetapi maksudnya hanya untuk menilai kekuatan berbagai partai, rasanya juga tak perlu. Sampai mengutus anak buahnya berbuat demikian keji terhadap kita. Ia lalu memberikan bambu yang dipungutnya kepada Pengsim Sin Niyie, kemudian berkata, senjata rahasia api Kia Juleng Hwe golongan Kielian Pei bentuknya seperti lemtera, tapi api itu bukan saja diperkecil seperti kunang-kunang, tapi juga bisa diletakkan di bumbung bambu ini, waktu digunakannya ditiup dengan mulut, dari sini terbukti bahwa tindakan itu bukanlah secara kebetulan saja, melainkan sudah direncanakan baik-baik. Untung kau tadi bermata jeli, hingga dapat mematahkan api itu. Apabila api itu meledak di dekat kita, walaupun tak sampai mati tetapi akan bisa terbakar hangus atau melepuh, sudah tentu besok kita tak dapat menghadiri pertemuan dan terpaksa diam-diam kembali ke lohusan dengan penderitaan hebat. Susiok tak perlu memuji, tindakan ku tadi bukanlah karena mataku jeli, hanya pihak sanalah yang kurang hati-hati, sehingga tanpa mereka sadari sudah menunjukkan kecerobohan. Chin Lok Vo dan Cabu Kau semua merasa heran hingga pada menanyakan sebabnya. Pengsim-sim Nia lalu berkata sambil menunjuk rembulan di langit, mereka menggunakan senjata rahasia api yang jahat ini, sengaja dibuat mirip kunang-kunang, supaya orang tidak mengira sehingga mudah tertipu olehnya. Sekalipun pikiran mereka itu cukup sempurna, tetapi bagaimana juga masih ada kekeliruannya, sebab malam ini adalah malam terang bulan di musim dingin, dalam udara sedingin ini dari mana datangnya kunang-kunang. Chin Lok Vo dan Cabu Kau setelah mendengar keterangan itu barulah mengerti sehingga pada tertawa geli sendiri. Pada waktu itu, sudah hampir jam 3 malam, angin gunung bertiup cukup kencang, Cabu Kau tidak ingin suci dan susoknya kebingungan lama-lama, maka dengan menggunakan jari tangan ia menulis di atas tanah, orang yang kita tunggu namanya Hei Etian Xiang, dia adalah murid kesayangan Pak Bin Sin Pohang Poh Cui. Pengsim-sim Nia dan Chin Lok Vo setelah membaca tulisan itu, mereka saling pandang dan menganggukan kepala. Cabu Kau dengan cepat menghapus tulisan itu, dan kembali menulis kata-kata, di badan orang itu membawa barang bukti yang cukup untuk membuka rencana rahasia orang jahat yang menggemparkan rimba persilatan, maka besok pagi sebaiknya tunggu kedatangannya dulu, barulah bertanya kepada Kun Lun Pai. Seandainya ia datang agak lambat, harap suci berunding dulu dengan ketua bu Tong Pai sedapat mungkin supaya diundurkan waktunya, jangan sampai dilanjutkan dengan demikian barulah bisa menghindarkan kerewalan yang tidak diharapkan. Tindakan Cabu Kau tadi hanya untuk menghindarkan terbukanya rahasia oleh orang luar, maka pengsim-sim Nia juga menggunakan perhatian sepenuhnya untuk mengikuti jalan tulisan Cabu Kau, setelah itu mereka lalu pada istirahat untuk menantikan datangnya pagi hari. Pengsim-sim Nia dan Chin Lok Fou yang memiliki kepandaian sangat tinggi, setelah duduk bersemedi cukup lama, lalu tampak seperti orang tidur tak tahu apa-apa. Hani Cabu Kau yang pikirannya agak risau, tak dapat melakukan semedinya dengan baik. Apa yang dipikir olehnya ialah kelambatan kedatangan Hei E. Tian Xiang ke puncak gunung, sebab jikalau diingat sifat-sifat dan adatnya Hei E. Tian Xiang, seharusnya ia sudah dapat datang lebih dahulu ke tempat itu untuk menonton keramaian. Tetapi mengapa hingga hari itu masih belum tampak mecah hidungnya? Apakah ia kembali menemukan halangan setelah berpisah dulu? Hal kedua yang masih mengganggu pikirannya ialah dirinya sendiri ketika berada di gunung Ho'busan, karena lalainya sehingga terkena obat mabuk dan hampir saja dirinya dinodai oleh Leong Hui Kiam Hek. Setelah ditolong oleh Duta Bunga Mawar, ia masih merasa sangsi apakah yang dinamakan orang itu masih utus seluruhnya. Pikiran itu terus mengganggu hingga hampir pagi, namun Hei E. Tian Xiang masih tetap belum tampak mecah hidungnya. Pengsim-sim niat terpaksa bersama susioknya dan cabu kau bersama-sama pergi ke puncak Tian Tu Hong. Pada waktu pagi itu, bukan saja rombongan dari Butong Pei dan Tiam Chong Pei semua sudah berkumpul, sedangkan dari pihak yang diundang, ialah pemimpin Partai Kunlun Pei Tai Hui Chu juga sudah datang bersama sutenya Xiong Fiao Yan dan Xiao Tek. Selain daripada itu Ketua Partai Ngo B. Y. P. Hian Hian Sian Lo juga datang bersama sumuainya Xiu Hang Tukou dan Hock Xiu In. Sementara itu Ketua Kialian Pei Kietai Ichao yang datang sebagai peninjau juga datang bersama-sama Pao Sem Ko yang mendapat julukan Pek Tau Losat, Iblis Kepala Putih sedangkan dari Swatsan Pei yang juga sebagai peninjau saat itu datang kedua bagian pelindung hukum Cengkak Siansu, orang-orang dari rimba persilatan yang sudah datang adalah Sei Hong Kong, pencuri sakti Oetai Hao dan lain-lain yang jumlahnya 10 orang lebih, mereka semua sudah berkumpul di puncak gunung, hanya Ketua Swatsan Pei Pengpek Sien Kun yang akan bantu pihak Kunlun Pei serta dua pembantunya masih belum tampak datang. Delapan partai besar dari rimba persilatan pada dewasa itu, kecuali Ketua Siaw Lin Bey yang tidak datang, tujuh yang lainnya semua sudah datang bersama-sama pembantunya yang terpilih, pertemuan itu benar-benar merupakan pertemuan besar yang bagi sementara orang-orang rimba persilatan dianggap belum pernah ada. Semua orang yang datang berkunjung hampir rata-rata menunjukkan sikap serius, hanya beberapa orang saja yang memang mengandung maksud tertentu sudah menunjukkan sikap tenang, diantaranya bahkan khawatir tak dapat menyaksikan pertunjukan ramai. Ketua Kunlun Pei Tai Hui Chu adalah seorang tua rambut putih yang mengenakan pakaian imam, meskipun usianya sudah lanjut, namun sikapnya masih gagah. Ketua Kunlun Pei itu ketika melihat kedatangan Peng Sim-Sin Nyei bertiga, lantas berkata kepada Ketua Butong Pei sambil tersenyum. Pinto dan Ketua Go Biyee Pei Hian Hian Sian Lo dan lain-lain datang kemari karena undangan Ketua Partai Butong, Tiam Cong dan Lo Ho. Sekarang meskipun salah seorang sahabat Pinto Ketua Suat San Pei masih belum tiba, rasanya tidak perlu menunggu sehingga menghambat waktu, maka dengan ini Pinto minta supaya salah seorang dari golongan Butong atau Tiam Cong atau Lo Ho Su di menerangkan maksud pertemuan ini. Ketua Butong Pei yang lebih dahulu sudah mendapat kisikan Peng Sim-Sin Nyei supaya menghambat waktunya untuk menunggu kedatangan Hei E. Tian Siang, supaya jangan sampai timbul kesalahpahaman lebih besar, maka ketika mendengar pertanyaan itu ia lantas menganggukan kepala memberi hormat kepada Tai Hui Chu, kemudian berkata sambil tersenyum. Orang-orang dari delapan partai besar, biasanya jarang saling berjumpa sungguh merupakan suatu kebetulan hari ini kita sedang menghadapi menjelangnya tahun baru, bisa berkumpul di tempat ini. Apa salahnya bila kita menunggu lagi sebentar atas kedatangan Ketua Suat San Pei? Selagi Tai Hui Chu hendak bersuara, orang-orang yang berada di puncak gunung dengan tiba-tiba menunjukkan pandangan matanya ke bawah gunung. Tak lama kemudian, sesosok bayangan putih melesat ke puncak gunung Tiam Tuhong. Orang yang baru datang itu adalah seorang berpakaian jubah sutra putih, orang itu hidungnya besar dan mulutnya lebar, matanya segede jengkol, sedang berwoknya seperti duri landak, rambutnya panjang hampir sebatas pinggang, bentuk badan orang itu sesungguhnya sangatlah aneh, agak mirip dengan orang utan, tetapi tokoh-tokoh rimba persilatan yang ada di situ sebagian besar tahu bahwa orang itu adalah seorang aneh yang kepandayan dan kekuatannya tidak di bawah Ketua Suat San Pei sendiri, tapi oleh karena Ketua Suat San Pei pernah melepas budi besar terhadapnya, maka orang itu seumur hidupnya hanyalah mengabdipadanya sebagai budak, namanya ialah Leng Pek Cilok, dan julukannya Suat San Pengeluh, budak dari gunung Suat San. Ketua Kun Lun Pei Tai Hui Chu, yang sudah kenal baik dengan Suat Swan Pengeluh itu, maka begitu menampak kedatangannya lalu disapanya sambil memberi hormat, ku ucapkan terima kasih atas kuncungan lo heng kemari, begitu pun atas bantuanmu yang besar sekali artinya. Tetapi bagaimana dengan Pek Pek Sin Kun? Pek Cilok tidak berani menerima sebutan demikian dari Chiang Bun Jin. Majikanku Pek Pek Sin Kun dan istrinya, oleh Karan mendapat halangan di bawah gunung, terpaksa balik. Kembali ke Tai Suan San, beliau suruh budak untuk mengabarkan kepada Chiang Bun Jin dan minta maaf karena tak bisa turut menghadiri pertemuan ini. Peng Sim Sin Nye ketika mendengar keterangan itu, lalu menanyakan halangan apa yang mengakibatkan Pek Pek Sin Kun dan istrinya, telah dibokong oleh manusia jahat yang tidak diketahui rupanya. Semua tokoh persilatan yang mendengar keterangan itu seluruhnya merasa tertarik. Peng Sim Sin Nye segera teringat pada api warna hijau sebesar kunang-kunang yang tadi malam disaksikan, matanya lalu ditujukan kepada Ketua Kielian Pei yang berdiri di antara para penonton, namun waktu itu Kietai Ichao sikapnya tenang-tenang saja, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Tetapi sucinya Pao Sem Kou bibirnya tersungging senyum mengejek. Tai Hui Chu yang mendapat penjelasan demikian, lalu berkata, tak kusangka lantaran urusan partai kami Kun Lun Pei sudah meremit sahabat baikku, sehingga mendapatkan kesulitan yang tak terduga-duga, tolong sampaikan ucapanku kepada Peng Pek Sin Kun suami istri, katakan saja setelah pertemuan di Tian Tu Hang ini selesai, Tai Hui Chu akan berangkat ke Tai Suat San untuk menyampaikan terima kasih dan penjelasannya. Leng Pek Chiok mudur setengah langkah, kemudian menjawab sambil memberi hormat, maafkan budakmu ini, untuk sementara aku tak akan kembali ke Gunung Tai Suat San, karena hendak menyelidiki keadaan di bawah gunung, siapakah kiranya orang yang begitu tidak tahu malu dan berani mati membokong majikanku, aku hendak minta keadilan darinya. Sehabis berkata demikian, tiba-tiba mengangkat muka, dua matanya memancarkan sinar bercahaya tajam, menyapu semua orang yang hadir di situ sejenak, setelah itu ia lantas bergerak dan melayang turun ke kaki gunung. Setelah berlalu, Peng Sim Sim Nie menarik napas panjang dan berkata sambil menggelengkan kepala, bagi orang-orang rimba persilatan, mau gontok-gontokan atau saling membunuh memang boleh saja, tetapi sebagai orang persilatan harus bersikap jujur dan harus berani berlaku terus terang. Perbuatan membokong secara menggelap itu adalah perbuatan paling rendah dan paling memalukan, pertemuan ini juga diadakan oleh karena perbuatan rendah yang memalukan itu. Ucapan Peng Sim Tai Su itu agaknya mengandung maksud dalam, Plin Cho ingin mendapat keterangan yang jelas bertanya Ketua Partai Kun Lun sambil menatap Peng Sim Sim Nie. Sementara itu Ketua Butong Pei Hang Huat Chin Jing karena saat itu Hei E Tian Siang masih belum sampai, ia tahu tidak dapat diundurkan lagi waktunya, maka bertanya kepada Tai Hui Chu sambil tersenyum, Tai Hui Toheng, maafkan kalau Pinto ada salah, ada suatu kejadian yang sangat ajaib, Pinto hendak minta keterangan dari Toheng. Silahkan Chin Jing tanya, kalau Pinto tahu sudah pasti akan menjawabnya dengan jelas. Anak murid Kun Lun Pei, kecuali senjata Pek Kou Liong Ginkat, senjata Pasar Macan Putih, apakah masih menggunakan senjata rahasia lainnya? Tai Hui Chu yang ditanya demikian, sejenak nampak tercengang, kemudian menjawab sambil menganggukan kepala, golongan kami masih ada semacam senjata rahasia yang sangat liai, senjata itu namanya Tian Keng Cek, namun, tidak boleh digunakan secara serampangan oleh anak buah kami. Seandainya Tian Keng Cek yang kau katakan tadi berbisa atau tidak, senjata rahasia itu, adalah duri dari sebuah pohon ajaib yang tumbuh di puncak gunung tertinggi Kun Lun San, pohon itu bercabang dua, cabang yang menjulur ke selatan ada bisanya, sedang yang ke utara tidak berbisa. Duri yang berbisa begitu mengenakan daging manusia atau binatang, pokoknya asal mengenai darah korbannya perlahan-lahan menjadi kejang dan akhirnya mati, korban yang terkena duri itu sukar sekali ditolong, maka kami selamanya melarang anak murid Kun Lun Pei menggunakan senjata rahasia itu, hanya kalau berada di daerah pegunungan atau sedang bermalam di tempat belukar, bila diserang oleh binatang buas atau ular berbisa dan jiwanya benar-benar terancam baru boleh menggunakan senjata itu, tetapi sekali-kali tidak boleh digunakan kepada manusia. Yang tidak berbisa juga dapat menembusi segala benda yang bagaimanapun kerasnya. Sekalipun besi, baja, atau bahan logam lainnya semua tak mempan menjaganya. Senjata ini juga khusus untuk memecahkan kepandayan orang yang memiliki ilmu kebal, artinya yang tidak mempan senjata tajam. Hong Huat Xinjing yang mendengar penjelasan Tai Hui Chu demikian nyata dan sikapnya juga demikian tenang, lantas saling berpandangan dengan ketua Tiam Chong Pai dan ketua Lohu Pai. Setelah itu ia bertanya pula, Pinto hendak menanya lagi, pohon yang ajaib itu kecuali tumbuh di puncak tertinggi Kunlunsan, apakah di tempat lain juga bisa tumbuh? Dan bagaimana bentuk dan rupanya pohon itu? Tai Hui Chu menjawab masih dengan sikapnya yang tenang dan tidak menunjukkan sikap ragu-ragu, dunia ini sangat luas, banyak gunung-gunung yang terpencil mungkin masih banyak mengandung rahasia, meskipun siapa juga tidak bisa menutup rahasia untuk selamanya, tapi hingga saat ini Pinto masih belum pernah dengar di daerah lain ada tumbuh pohon berduri sebangsa Tian Keng itu. Memang macamnya duri Tian Keng cek ada banyak, duri itu panjangnya hanya kira-kira satu dim lebih sedikit, bentuknya berujung tiga, yang tak ada bisanya berwarna hijau mulus, sedang yang berbisa warnanya biru kehitaman. Setelah mendengar keterangan itu, dengan sikap serius Hong Huat Cincin mengeluarkan tiga butir duri berujung tiga berwarna biru kehitaman, diletakkan di telapak tangannya. Sementara itu Tiat Kuan To Tiang dan Peng Sim-Sin Nie masing-masing juga mengeluarkan sebutir duri yang serupa, duri-duri itu ditunjukkan kepada Tai Hui Chu. Tai Hui To Heng, silakan periksa dengan seksama, duri berujung tiga yang berada dalam tangan Pinto dan tangan Peng Sim Tai Su serta Tiat Kuan To Tiang ini, apakah benar adalah dari Tian Keng cek yang mengandung racun sangat berbisa dan merupakan senjata rahasia tunggal dari golongan To Heng? Tia Hui Chu begitu melihat sudah dapat mengenali bahwa duri itu memanglah senjata rahasia yang dinamakan Tian Keng dari golongannya, yang dilarang untuk digunakan sembarangan. Maka setelah menyaksikan duri-duri itu, ia lalu saling berpandangan dengan sutenya Xiong Fiao Yan dan Xiao Tek, dan setelah itu ia berkata kepada Hong Huat Cincin bertiga dengan perasaan keheranan. Bolehkah Pinto Numpang tanya kepada tiga saudara ketua, duri Tian Keng ini memang benar adalah barang yang hanya terdapat di gunung Kunlunsan, dari mana saudara mendapatkan barang itu? Hong Huat Cincin ketika mendengar keterangan Tai Hui Chu yang mengakui terus terang barang miliknya, seketika itu ia berada dalam kedudukan agak sulit, maka ia mengerutkan alisnya dan merangkapkan kedua tangannya di atas dada, setelah memuji nama Buddha barulah berkata, Pinto hanya dapatkan ini dari golongan kami yang biasa mendapat sebutan Butong Cicu, tiga di antaranya ialah Paktin, Goptin dan Hitin, semua terbinasa terbokong oleh senjata berbisa ini, juga duri ini ku dapatkan dari tubuh mereka. Mengenai binasanya tiga orang Butong, itu di dalam kalangan Kangou belum begitu banyak tersiar, maka tokoh-tokoh yang hari itu datang kecuali beberapa orang yang sudah mengetahui, yang lainnya seketika itu terkejut dan keheranan. Mereka tahu bahwa ketua Kunlun Pei hari itu kedudukannya sudah terjepit, tidak mudah baginya untuk mengelakkan tuduhan itu, ada kemungkinan akan menimbulkan pertentangan dan pertempuran hebat. Sementara Pengsim Sin Nye juga berkata sambil menyebutkan nama Buddha, ketika kami hendak mengadakan pertandingan ilmu silat dengan Tiat Kwan Toti yang dilembah kematian, sebelum pertandingan dimulai, dari luar lembah orang membokong dengan menggunakan senjata ini, kalau bukan karena sahabat Karib Sin Nye pun Sin Ceng datang memberi pertolongan dengan getahnya pohon lengci dalam waktu yang tepat, mungkin Pengsim Sin Nye dan Tiat Kwan Toti yang sudah lama terkubur dalam lembah itu. Keterangan Pengsim Sin Nye itu sesungguhnya merupakan suatu berita dalam merimba persilatan. Ai Hui Chu sendiri yang mendengarkan juga merasa kaget, hingga alisnya selalu dikerutkan, dan setelah berunding dengan kedua sutenya barulah berkata kepada Hang Huat Chin Jing bertiga. Urusan ini sesungguhnya sangat aneh, tetapi Pinto tadi sudah berkata dengan sejujurnya, maka sekarang bagaimanapun juga sulit untuk membantahnya. Jikalau tiga saudara ketua hendak menuntut balas terhadap golongan kami Kun Lun Pei, Ai Hui Chu sebagai ketua, sudah tentu bersedia bertanggung jawab sepenuhnya. Kun Lun Pei selamanya suka menjauhkan diri dari segala pertentangan, sehingga pada dihormati oleh sahabat-sahabat rimba persilatan, maka kematian tiga anggota terpenting kami, perbuatan itu dibokong oleh orang jahat, namun Hong Huat masih belum berani memastikan itu perbuatan anak buah Kun Lun Pei, maka mau tak mau Pinto Undang datang kemari, hendak minta keterangan darimu tentang senjata itu. Asal Toheng dapat memberi keterangan yang adil, Butong Pei tidak akan mencari setori secara serampangan, sehingga menimbulkan keretakan persahabatan dari kedua golongan kita. Baru Hong Huat Chin Jin memberi keterangan, Cengkak Sian Su yang berdiri di barisan para pengunjung, lantas merangkapkan kedua tangannya di depan dada sambil memuji nama Buddha, ia berkata, Hong Huat Chin Jin benar-benar tidak tercela menjadi pemimpin Partai Butong Pei. Jikalau dalam rimba persilatan ada orang yang berjiwa seperti Toheng, sudah tentu di antara kita tak akan ada timbul pertentangan dan pertumpahan darah. Segalanya bisa dibereskan dengan jalan musyawarah atau perundingan. Tetapi sikap Hong Huat Chin Jin semakin lunak dan semakin merendah, Tai Hui Chu semakin sulit untuk menjawab, maka setelah dipikirnya bolak-balik, Ketua Kun Lun Pei itu merasa tidak bisa mendapatkan perkataan yang sesuai dalam menjawab ucapan Ketua Butong Pei tadi. Hubungan Ketua Go Bi Ye Pei Hian Hian Sian Lo dengan Tai Hui Chu sangat erat sekali, ketika menyaksikan kedudukan sahabatnya dalam keadaan terjepit demikian rupa, lantas berkata, Saudara-saudara Hong Huat Chin Jin, Peng Sim Tai Su dan Tiat Kuan To Tiang, aku si orang tua yang berkedudukan sebagai orang luar, bolahkah kiranya hendak mewakili sahabat Tai Hui dari Kun Lun Pei untuk menanggapi persoalan ini? Tiat Kuan To Tiang yang melihat Hian Hian Sian Lo hendak turut campur tangan, perdengarkan suara dari hidung, tetapi Hong Huat Chin Jing dan Peng Sim Sin Nie masih berdiam diri sambil menganggukan kepala, berarti mereka tidak berkeberatan atas usul Hian Hian Sian Lo. Hian Hian Sian Lo setelah menatap para Ketua Kun Lun, Butong, Go Bi Ye dan Tiam Chong bergiliran lalu berkata dengan suara lantang. Persoalan tentang penggunaan senjata duri berbisa untuk melakukan serangan secara serampangan menurut Hemat Pin Nie, Jikalau bukan lantaran golongan Kun Lun Pei ada mempunyai anak murid yang tidak beres, sudah tentu dilakukan oleh orang lain yang mengandung maksud tertentu sengaja hendak menimbulkan huru-hara, supaya berbagai partai pada baku hamtam sendiri. Maka Pin Nie ingin minta tiga saudara ketua, supaya memberikan keluangan waktu kepada Tai Hui Chu dalam waktu setahun ini supaya berusaha untuk membuat terang urusan ini. Pada hari tahun depan, kita boleh berkumpul lagi di sini, dan Tai Hui Chu harus memberikan tanggung jawabnya kepada saudara-saudara ketua bertiga. Baru saja Hian Hian Sian Lo menutup ucapannya, di atas puncak gunung tampak berkelebat sesosok bayangan manusia, Hei Hian Sian yang sekian lama ditunggu-tunggu oleh cabu kau, telah muncul dengan mendadak. Namun sikapnya tergesa-gesa sekali, pandangan matanya ditujukan kepada semua orang sejenak, kemudian dengan tergesa-gesa pula lompat ke dalam barisan para peninjau, di situ ia menghampiri Sei Hong Kong, setelah itu ia bertanya sambil mengerutkan alisnya. Sei Lo Chiang Pua, jikalau ditilik dari keadaan sekarang ini, pertemuan ini rasanya masih belum dimulai, benarkah begitu? Sei Hong Kong yang tidak mengerti maksud pertanyaan Hei Hian Sian hanya menjawab sambil menganggukan kepala dan tertawa, bukan saja belum dimulai, malah mungkin akan diperpanjang satu tahun lagi. Keramaian hari ini barangkali tak akan dapat kita saksikan. Tidak peduli diperpanjang atau tidak, aku hanya ingin menonton keramaian saja, toh tidak ada lebih penting daripada menolong jiwa. Mari lo Chiang Pua lekas ikut aku berkata Hei Hian Sian, dan setelah itu ia menarik tangan Sei Hong Kong dan lari menuju ke bawah gunung. Cabu Kau sungguh tak menduga, Hei Hian Sian datang secara tergesa dan pergi lagi dengan Kera, tergesa pula. Sebetulnya ia hendak mencegah, tapi oleh karena dihadapan orang persilatan demikian banyak, sudah tentu ia merasa malu untuk berkauk-kauk memanggilnya. Dan lagi kalau ditinjau dari sikap Hei Hian Sian yang demikian cemas, mungkin benar-benar ada orang penting yang memerlukan pertolongan Sei Hong Kong, maka ia hanya mengawasi berlalunya orang itu dari puncak gunung. Sementara itu, Hian Hian Sian Lo kembali berkata kepada Hang Huat Chin Jin bertiga, Saudara Ketua bertiga, apakah saudara juga sependapat dengan usul aku si nenek tua tadi? Pengsim-sim Nyeye diam saja tidak menjawab, sedangkan Hang Huat Chin Jin perdengarkan suaranya setelah lebih dulu memuji nama Buddha, Butong Pei bersedia menerima baik usul Sian Lo, diharap supaya pada tahun depan di waktu dan tempat seperti ini, supaya pihak yang berkepentingan suka memberikan keadilan kepada kami. Baru saja Hang Huat Chin Jin menutup mulut, suara tertawa sangat aneh tiba-tiba terdengar dari kalangan peninjau. Ketua Kielian Pei Hieta Icao berpaling ke arah Pao Semkou dan berkata kepadanya, Pao Suci, tak disangka kita yang datang dari tempat demikian jauh, ternyata tidak akan dapat menyaksikan kepandayan tinggi jago-jago dari enam partai besar ini, hanya menyaksikan pertemuan yang tak ada kepala dan ekornya seperti ini. Sebelum habis ucapan Ketua Kielian Pei, dari golongan cuan rumah terdengar suara bentakan bengis, Ketua Tiam Chong Pei Riat Kuantoti yang saat itu sudah bicara sambil tertawa dingin, Saudara Kieta Icao, kau jangan merasa kecewa dulu. Kami Partai Tiam Chong meski merupakan satu partai kecil yang tak dapat dibandingkan dengan Butong dan lainnya yang mengaku golongan kebenaran dan memiliki jiwa besar, yang tidak mau menuntut balas dendam atas kematian tiga orang penting golongan Butong, namun, perbuatan yang dilakukan terhadap diriku di lembah kematian di Gunung Chong Lemsan, Kami tidak akan tinggal diam dan bersedia menerima pelajaran dari Ketua Kun Lun Pei yang menjadi orang yang harus bertanggung jawab atas senjata duri berbisa itu. Tantangan Tiat Kuantoti yang yang ditujukan secara terus terang ini membuat suasana gawat yang sudah mulai rada atas usaha hian-hian-sian lu kini diliputi ketegangan lagi. Ai Hui Chu dengan alis dikerutkan segera berkata kepada Tiat Kuantoti yang sambil memberi hormat. Tiat Kuantoti yang ketahui lah olahmu, sebelum perkara kejahatan membokong orang dengan menggunakan senjata duri berbisa Tian Keng ini menjadi terang, kami orang Kun Lun Pei merasa sangat menyesal terhadap Partai Butong, Lo, Hu dan Tiam Chong. Dengan kera bagaimana masih berani berlaku keras atau mengajak bertanding dengan kalian? Apakah kalian orang-orang Kun Lun Pei hanya bisa menyerang orang secara menggelap, tidak berani bertanding secara jantan berkata Tiat Kuantoti yang dengan suara dingin? Tuduhan itu sesungguhnya terlalu berat. Ai Hui Chu, Xiong Fiao Yan dan Xiao Tek, ketika mendengar ucapan itu, wajah mereka dengan mendadak lantas berubah. Ai Hui Chu buru-buru menggunakan tangannya mencegah kedua sutenya itu melakukan gerakan, ia masih berkata kepada Tiat Kuantoti yang sambil tertawa, orang-orang golongan Kun Lun Pei belum sampai demikian tidak berguna dan tidak tahu maku seperti apa yang kau katakan tadi. Kalau dikehendaki, untuk mengadakan pertandingan saja, sebetulnya tidak menjadi halangan, tetapi atas kebijaksanaan saudara ketua yang sudah memberi waktu setahun, supaya aku mengadakan penyelidikan dan mempertanggungjawabkan. Belum habis ucapannya, Tiat Kuantoti yang sudah memotong sambil tertawa dingin. Butong dan Lohu boleh saja memberi waktu padamu satu tahun, tetapi aku dari Tiam Chong Pei, sedikit pun tidak mau bersabar lagi terhadap manusia tidak tahu malu itu. Yang ku kehendaki, pada saat dan tempat seperti sekarang ini, harus dibereskan dengan dihadapan para tokoh rimba persilatan yang ada di sini. Betapapun besar kesabarannya Tai Hui Chu, saat itu juga tidak sanggup lagi mengendalikan kesabarannya. Atas ucapan pedas dari Tiat Kuantoti yang, maka hawa amarahnya. Perlahan mulai timbul, sepasang matanya bergerak-gerak dengan sinar yang tajam. Ketua Kielian Pei Hieta Icao yang mendengar ucapan keras Tiat Kuantoti yang kembali memberi dorongan semangat, lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Bagus, itu bagus. Tiat Kuantoheng itu barulah satu-satunya ucapan yang bersemangat pendekar dari orang yang ada di puncak gunung hari ini. Tai Hui Chu mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak, matanya ditujukan kepada Hieta Icao. Selagi hendak membuka mulut, saudara termuda Ketua Gobi Ye Pei Hian Hian Sian Lo, ialah Hoks Yung Hain yang usianya paling memudah, sudah tidak dapat lagi mengendalikan perasaannya, dengan tiba-tiba ia berjalan menuju ke lapangan, dan berkata kepada Tiat Kuantoti yang dengan suara marah. Berapa jurus ilmu pedang Hui Hon Uliu Kiam Hoat dari kalian golongan Tiam Chong Pei ada apanya yang dapat kau banggakan? Mengapa kau berani membuka mulut besar dan bertingkah di hadapan orang banyak? Mengapa kau tidak membuka matu melihat Ketua-Ketua Butong Pei dan Lohu Pei, betapa besar jiwa mereka? Jikalau kau hendak main gagah-gagahan, aku tidak suka memandang perbuatanmu yang sangat congkak itu, lekas kau turun ke gelanggang. Hoks Yung In akan memberi pelajaran beberapa jurus kepadamu dengan ilmu pedang golongan Ngo Bi Ye Pei. Ketua Ngo Bi Ye Pei Hian Hian Sian Lo sungguh tak menyangka bahwa adik seperguruannya itu secara tiba-tiba sudah bertindak membela Kun Lun Pei, tetapi ia juga hanya mengerutkan alisnya tidak mencegah lebih jauh. Ketua Tiam Chong Pei menatap Hoks Yung In sejenak, mungkin karena melihat gadis yang muda belia itu, maka dipandangnya dengan sikap menghina, katanya dengan suara. Dingin, Nona Hoks Yung In, meskipun kau hendak membela Kun Lun Pei, tetapi dengan kepandayan yang kau miliki sekarang ini, barangkali masih belum memerlukan aku turun tangan sendiri. Hian Hian Sian Lo yang mendengarkan ucapan takabur itu memperdengarkan suara dari hidung, kemudian berkata padanya, Ketua Tiam Chong Pei, kau jangan terlalu tinggi pandang dirimu sendiri. Jikalau Hoks Yung In masih belum ada kedudukan untuk bertanding denganmu, biarlah aku nenek tua ini menyambuti seranganmu, kau pikir bagaimana? Tokoh-tokoh rimba persilatan dari rombongan peninjau ketika mendengar orang-orang golongan Ngo Bi Yee dan Tiam Chong hendak mengadu kepandayan, semangat mereka tergugah lagi. Pada saat itu Tai Hui Chu memberi hormat dan berkata kepada Hian Hian Sian Lo, Sian Lo, harap jangan marah dulu, jikalau Tiam Chong Pei benar-benar mau mengerti, maka soal yang menyangkut golongan Kun Lun Pei biarlah orang Kun Lun sendiri yang mempertanggungjawabkan. Sehabis berkata demikian, ia memberi isyarat dengan matanya kepada Sam Sutenya Siaw Tek, maksudnya minta Sutenya itu turun tangan untuk menggantikan Hock Xiu En. Siaw Tek yang melihat isyarat dari Su Hengnya seketika itu mengerti, baru saja hendak turun ke lapangan, Hock Xiu En yang sudah lama menunggu, kedua alisnya berdiri dan berkata pula kepada Tian Kuan To Tiang, jikalau kau anggap dirimu sebagai ketua dari suatu partai, hingga tak memandang diriku, boleh saja kau perintahkan Sutebu yang menamakan diri Jago Pedang No. 2 atau Jago Pedang No. 3 yang turun ke lapangan. Apakah ilmu pedang Hoi Hang Uliu Kiam Hoat yang selamanya kau? Banggakan itu masih patut menghadapi ilmu pedangku dari Ngobie. Tian Kuan To Tiang sangat marah atas terantangan itu, matanya ditujukan kepada Liyong Hui Kiam Hek Jago Pedang No. 3, kemudian berkata kepadanya, Sam Sute, jikalau ada kegembiraan su kalah kiranya kau turun ke lapangan untuk menghadapi Jago Pedang terpandai dari Ngobie ini. Liyong Hui Kiam Hek Su Tue yang mendengar ucapan suhengnya itu lalu turun ke lapangan. Sudah lama sebenarnya ia dengar kabar tentang ilmu pedang Xiu En, ternyata yang paling pandai dari dua saudara tuanya, maka ia tak berani memandang ringan kepada gadis cantik itu, sambil memberi hormat ia berkata, Nonahok, harap berlaku hati-hati, pedang Cheng Leong Kiam di tangan Su Tue ini bukanlah terbuat dari besi biasa. Sehabis berkata demikian, ia menyentil ujung pedang dengan jari tangannya, hingga pedang itu mengeluarkan suara mengaung dan menimbulkan sinar. Meskipun Ho Xiu En sudah tahu bahwa pedang Cheng Bok Kiam di tangan lawannya adalah pedang pusaka yang tajam sekali, tetapi ia sedikit pun tidak merasa heran atau jari, dari dalam sakunya ia mengeluarkan pedang pusaka dari gunung Tai Piat San, pedang yang masih menjadi gulungan itu diletakkan di telapak tangannya dan ia berkata kepada Liyong Hui Kiam Hek sambil tertawa. Pedang Cheng Bok Kiam hanya terbuat dari bahan besi yang agak baik, yang lebih tajam dari pedang biasa, apa yang kau banggakan? Kenalkah kau senjata apa yang berada di tanganku ini? Ucapan Ho Xiu En itu menarik perhatian orang yang ada di situ, hingga semua metu ditujukan kepada butiran warna perak yang berada di tangannya. Sebagai seorang yang berpengalaman ketua Butong Pei Hang Huat Chin Jin pertama-tama yang mengeluarkan seruan kaget, kemudian berkata, butiran perak ini seperti pedang Li Uyap Hian Sia Kiam peninggalan Tai Piat Sian Jing, seorang jago pedang nomor satu di Rimba Persilatan pada 300 tahun berselang. Pengetahuan Chiang Bun Chin Jin sesungguhnya sangat luar, Ho Xiu En sangat kagum berkata Ho Xiu En sambil memberi hormat dan tertawa. Sehabis berkata, ia lalu mengempos kekuatan tenaga dalamnya, disalurkan ke pedangnya, selama itu tidak tertampak gerakan sedikit pun juga, namun butiran perak yang berada di tangannya tiba-tiba berubah menjadi sebilah pedang bagaikan daun pohon nyiur, pedang itu panjangnya hanya dua kaki lebih, namun sinarnya berkilauan. Pedang Li Uyap Hian Sia Kiam peninggalan Tai Piat Sian Jing itu dari bentuknya saja sudah sangat aneh, apalagi Ho Xiu En yang sudah menyalurkan kekuatan tenaga di dalam awak pedang itu, semakin mengejutkan semua orang yang ada di situ. Kini semua metu ditujukan ke lapangan, mereka ingin menyaksikan pertandingan antara jago pedang nomor tiga dari Tiam Chong dan jago pedang nomor empat dari Ngo Die, siapakah nanti yang akan menang, dan siapa yang akan kalah? Li Yong Hwi Kiam Hek Su Tuiye sesungguhnya tidak menduga bahwa gadis cilik itu juga mempunyai pedang pusaka yang jarang ada di dalam dunia, oleh karenanya di dalam hatinya agak kuncup, tetapi oleh karena pedang Li Uyap Hian Sia Kiam yang lemas itu, pedangnya kecil dan pendek, maka ia masih tidak begitu juri untuk menghadapinya, ia mulai membuka serangannya dengan mata memandang Ho Xiu En tanpa berkedip. Sebaliknya Ho Xiu En saat itu tangannya menggunggam pedang lemasnya, dilintangkan di hadapan dadanya, ia miringkan badan dan menggeser ke kanan, secepat kilat ia sudah putar kakinya tiga putaran, dua jago pedang itu sama-sama maju ke tengah lapangan dan saling menyerang. Pertandingan ilmu pedang itu sesungguhnya menggemparkan semua orang yang ada di situ. Tiga jurus kemudian pedang masing-masing mengeluarkan hembusan angin dan hawa yang sangat dingin. Ilmu pedang dalam golongan Tiam Chong unggul dalam kecepatan dan keganasannya, sedang ilmu pedang Go Biye unggul dalam kelincahan dan gerak tip punya yang aneh, dua orang itu masing-masing mengeluarkan kepandainya sendiri-sendiri, kedua pihak sama-sama mengerahkan ilmu kekuatan tenaganya, sehingga bagi penonton yang biasa menggunakan pedang pada mencurahkan perhatiannya ke medan pertempuran. Begitupun pemimpin Butong Pei Hang Huat Xinjing, juga saban-saban menganggukan kepala memberi pujian. Sementara itu cabukau oleh karena dalam hati masih ada yang dipikirkan, sepasang matanya terus ditujukan kepada Su Tu Ye, ia memperhatikan setiap gerakan sehingga yang paling kecil dari jago pedang nomor tiga itu, diam-diam juga merasa heran mengapa Hei E. Tian Xiang begitu terlambat datangnya. Bahkan begitu tiba lantas pergi lagi secara tergesa-gesa bersama Sa Hong Kong, apakah sebetulnya yang sedang dilakukan dan apakah ia hendak mengobati orang terluka. Sementara itu dua jago pedang yang sedang bertarung di tengah lapangan sudah memuncak ketaraf penentuan. Pedang Cheng Hang Kiam di tangan Liong Hyo Kiam Hek yang lebih panjang dari pedang Hok Siu In dengan sinari yang berkilauan dan gerak tipu ilmu pedangnya yang sangat ganas, hampir setiap serangannya mengancam tempat-tempat berbahaya badan Hok Siu In, bahkan beberapa kali ujung pedang hampir memapas rambut di atas kepala lawannya. Sedangkan pedang Li Uyak Dian Sikiam di tangan Hok Siu In meskipun bentuknya kecil dan pendek, tapi sangat berbahaya, apalagi diimbangi dengan gerak tipu ilmu pedangnya yang licah dan aneh luar biasa, ujung pedang itu beberapa kali hampir menembusi ulu hati Sotuhye. Dua jago pedang yang sedang mengadu kepandayan itu meskipun tiap saat berada dalam keadaan berbahaya, dan setiap saat bahaya maut bisa merenggut jiwa masing-masing, namun satu sama lain masih tetap tenang, sedikit pun tidak kalut gerakannya. Tetapi orang-orang dari pihak Tiam Chong dan Inggo Bie yang berdiri sebagai penonton, terutama ketua masing-masing, sebaliknya merasa berdebaran dan hampir tak berani bernapas. Tiat Kuan Totiang maupun Hian Hian Sian Lo sudah beberapa kali ingin memanggil orang di pihaknya supaya menghentikan pertempuran itu, tetapi mereka agaknya beranggapan sama tiada satupun yang berani mengeluarkan suara, satu sama lain saling menunggu siapa yang akan membuka suara lebih dulu. Karena dua orang ketua partai itu di satu pihak khawatir orangnya sendiri, sedangkan di lain pihak mereka segan turun tangan, agar jangan sampai menurunkan derajatnya sendiri, maka kedua-duanya pada akhirnya tiada seorang pun yang mengeluarkan suara untuk mencegah berlangsung pertandingan itu. Sementara itu Hock Siung Hain yang merasa gemas terhadap lawannya, saat itu sambil mengertak gigi ia ke arah seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan, dengan memakai gerak tipu naga langit menggulung ekor pedang di tangannya berubah menjadi sinar berkilauan yang berputaran menggulung kepala Leong Hwi Kiam Hek. Leong Hwi Kiam Hek Su Tu Yee yang sudah lama belum berhasil menundukkan lawannya, juga sudah bertekad hendak mengadu jiwa dengan gadis itu. Sambil mengeluarkan siulan panjang, gerak tipunya dirubah, dengan gerak tipu yang terampuh ia menerjang lawannya. Suara siulan panjang Su Tu Yee tadi mengejutkan cabu kau, tetapi karena ia sedang menghadapi keadaan gawat, maka tidak mengambil pusing itu semuanya, matanya cepat ditujukan kepada dua bilah pedang yang sedang beradu itu. Dua bilah pedang pusaka itu setelah beradu menimbulkan suara hebat. Ketua Tiam Chong dan Ketua Go Yee, masing-masing dengan perasaan terkejut maju selangkah, Sedan Ho Siu In dan Su Tu Yee juga sudah lompat mundur tiga kaki. Lengan kiri Ho Siu In dirasakan kejang dan ngilu, pedang lemasnya hampir terlepas dari genggaman tangannya. Demikian pula dengan Su Tu Yee, saat itu nampaknya lebih mengenaskan karena pedang pusakannya yang diandalkan ternyata sudah rompal oleh pedang lemas lawannya, hingga pada saat itu ia berdiri tertegung dengan perasaan marah, terkejut dan sayang. Tiat Kuan To Tiang yang menyaksikan keadaan demikian, segera turun sendiri ke lapangan, dalam keadaan marah ia menantang dengan suara lantang, ketua-ketua Kun Lun dan Go Yee, siapakah yang akan turun ke lapangan, ataukah kedua-duanya turun berbareng? Tantangan Tiat Kuan To Tiang diucapkan dengan suara yang amat jumawa, bukan saja membuat Hian Hian Sian Lo dan Tai Hui Chu sudah tak dapat mengendalikan kesabarannya lagi, bahkan membuat Peng Sim Sim Nie dan Hang Huat Chin Jin yang mendengarkan juga turut menggeleng-gelengkan kepala, menunjukkan sikapnya yang tidak senang. Siapakah sebetulnya yang akan menerima tantangan Tiat Kuan To Tiang? Dan bagaimana kesudahannya pertempuran hebat itu? Untuk sementara kita akan tunda dulu, dan biarlah kita mengikuti perjalanan Hei E. Tian Sian yang tergesa-gesa datang ke puncak Tiantu Hang dan buru-buru mengajak pergi Si Hong Kong. Si Hong Kong yang mengikuti Hei E. Tian Sian lompat turun ke bawah, karena masih belum mengerti maksud pemuda itu maka ia bertanya sambil tersenyum, Hei E. Lao Tse, katamu tadi yang mengatakan bahwa menonton keramaian tidak lebih penting daripada menolong jiwa orang, ucapan itu meskipun benar, tetapi siapakah yang harus ditolong? Terlukakah atau sakitkah? Bolehlah kau beritahukan lebih dulu? Hei E. Tian Sian yang sikapnya masih cemas, dan sedang mengerahkan ilmunya meringankan tubuh, meluncur ke bawah gunung, ketika mendengar pertanyaan itu lantas menjawab, harap Lo Chiampuo cepat sedikit. Kalau Lo Chiampuo terlambat, barangkali tidak keburu menolong jiwanya. Korban yang perlu ditolong itu adalah Si Hong Kong yang mendengar sampai di situ diam-diam mempercepat kakinya, dan secara kelakar ia berkata, Hei E. Lao Tse, sekalipun kau tidak mau mengatakan, aku juga dapat menebak siapa orangnya. Hei E. Tian Sian berpaling mengawasi Si Hong Kong sejenak, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala. Julukan Lo Chiampuo adalah Si Hong Kong, tetapi bukanlah Si Kui Kok, Bo Ampuo tidak percaya dapat meramalkan hal-hal yang belum terjadi, apalagi meramalkan dengan jitu. Si Hong Kong berani mengucapkan perkataan tadi, hanya atas dasar apa yang dilihatnya dan didengar di puncak Tian Tu Hong, ia menganggap bahwa dugaan itu pasti tidak keliru, maka saat itu lalu menjawab dengan bangganya, Lao Tse, kali ini kau mungkin akan heran, meskipun aku tidak mempunyai julukan Si Kui Kok, tetapi aku memiliki kepandayan Kui Kok. Kau mengajak pergi aku secara tergesa-gesa dan katamu perlu menolong orang dengan segera, orang yang kau hendak tolong itu bukankah ketua Suat San Pei Peng Pek Sin Kun dan istrinya Mao Gio Ching? Hei ee Tian Xiang berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa besar, tidak benar, tidak benar, dugaan Lo Chiampuo seluruhnya keliru. Belum habis ucapannya dengan tiba-tiba ia berhenti dan memandang Si Hong Kong dengan terheran-heran, kemudian bertanya, ketua Suat San Pei Peng Pek Kun dan istrinya semua memiliki kepandayan ilmu silat luar biasa, kira bagaimana mereka bisa terluka dengan mendadak? Si Hong Kong dengan ringkas menceritakan apa yang dilihatnya di atas puncak Tian Tu Hong, setelah itu ia terus menanya Hei ee Tian Xiang, Hei ee Lao Tse, kalau kau mengatakan dugaanku itu keliru, apakah orang yang terluka di bawah gunung ini selain daripada Peng Pek Sin Kun dan istrinya, masih ada orang lain yang kau pandang sebagai tamu luar biasa? Hei ee Tian Xiang yang semula mengerutkan alisnya, setelah mendengar pertanyaan terakhir dengan tiba-tiba tersenyum dan dengan sikap sangat misterius berkata sambil menunjuk ke depan, di depan sana di bagian tikungan itu, kita sudah akan tiba di tempat yang kumaksudkan. Untuk apa sekarang lociampuat perlu menanya demikian jelas? Korban yang kuminta lociampuat tolong itu, kalau kukatakan sebagai makhluk luar biasa di dalam dunia sudah pasti tidak salah, tetapi apakah boleh sekiranya kalau ditambah istilah tamu luar biasa? Itu terserah kepada lociampuat nanti setelah menyaksikan sendiri. Jawaban Hei ee Tian Xiang yang semakin mengandung misteri semakin mengherankan Si Hong Kong, karena tempat yang dituju itu hanya terpisah kira-kira lima tombak saja, maka ia tidak menanyakan lebih jauh dan dengan cepat lompat melesat ke tempat itu. Di belakang sebuah gunung itu ada sebuah batu besar yang atasnya sangat rata, tetapi ketika Si Hong Kong tiba di tempat itu dan menyaksikan apa yang ada di atas batu lantas berdiri tertegun dan merasa terheran-heran, lama ia baru berkata sambil menunjuk Hei ee Tian Xiang serta menggelengkan kepada dan menghela nafas, Hei ee Lao Tei, kau ternyata sudah mempermainkan aku, aku harus meninggalkan Tian Tu Hang yang sedang ramai-ramainya, dengan maksud apa kau ajak aku lari kemari? Perasaan Si Hong Kong dapat dimengerti, karena saat itu ia hanya menyaksikan seekor kera kecil berbulu putih yang rebah terlentang di atas batu itu, di mana ada orang yang oleh Hei ee Tian Xiang dikatakan sebagai makhluk luar biasa di dalam dunia. Hei ee Tian Xiang sehabis mendengarkan ucapan Si Hong Kong lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Apakah lociampua ada membawa obat yang baru dibuat? Tolong, lekas tolong jiwanya kera putih ini. Setelah lociampua menyaksikan lukanya, mungkin tahu bahwa hal ini besar hubungannya dengan apa yang kini berlangsung di atas puncak gunung, kiraku ini merupakan ekor daripada kejadian, yang kini sedang diperbincangkan oleh orang-orang kuat rimba persilatan di atas puncak gunung ini. Mendengar ucapan Hei ee Tian Xiang itu, Si Hong Kong lalu menghampiri batu besar untuk memeriksanya, ia lihat kera putih itu sekujur badannya gemetaran, napasnya sudah hampir putus, lengan kirinya tertancap sebuah duri berbisa berujung tiga yang berwarna biru ke hitaman. Begitu melihat duri berbisa itu, benar saja Si Hong Kong segera berubah wajahnya dan menunjukkan perasaan terkejut serta terheran-heran, ia buru-buru mengeluarkan capitan besinya untuk menjepit keluar duri berbisa itu dan setelah itu ia memberikan sebuah pil dan dimasukkan ke dalam mulut kera putih. Sambil memberi pertolongan, ia berkata kepada dirinya sendiri, kembali duri berbisa Tian Heng Men Gila, tiga orang Kun Lun Pei yang menghadiri pertemuan itu semuanya masih berada di puncak Tian Tu Hong, siapakah orangnya yang menggunakan duri berbisa ini? Benda yang digunakan untuk membokong pangpek Xin Kun suami istri, mungkin juga benda ini. Pertemuan besar di puncak Tian Tu Hong ini mungkin sangat ruwet sekali. Aku sebetulnya tadi malam telah tiba di puncak gunung, tetapi karena di perjalanan berkali-kali mengalami serangan yang dilakukan secara menggelap oleh orang-orang yang bermaksud hendak mencegah kedatanganku, maka kedatanganku agak terhalang, dan pada akhirnya ketika tiba di bawah puncak Tian Tu Hong, jikalau bukan karena kera putih ini yang mendahului aku, dan akhirnya mengalami nasib seperti ini barangkali juga aku akan dihadiahi sebuah duri beracun, yang membunuh orang tanpa suara dan tanpa wujud, akan tetapi luar biasa ganasnya. Sei Hong Kong yang pagi itu baru tiba, sudah tentu tidak tahu apa yang terjadi tadi malam, maka ketika mendengar penuturan itu, ia lantas menanya kepada Hei E. Tian Xiang, pemuda itu juga memberitahukan apa yang telah dialaminya. Hei E. Tian Xiang, dari jauh-jauh menampak Tiong San Hui Heng, pikirannya semakin bimbang dan seolah-olah semangatnya terbawa oleh berlalunya gadis itu. Pikirannya sejak waktu itu selalu mengharapkan agar Tiong San Hui Heng itu adalah gadis yang dilihatnya di gunung Kiyusan dahulu itu, sebab jikalau gadis yang dilihatnya itu adalah Liu Giok Jie, murid dari Kun Lunpei, dengan terjadinya peristiwa ini mungkin akan menimbulkan banyak kerutan baginya. Dengan pikiran bimbang itu ia lanjutkan perjalanannya ke gunung Oe Yesan, ia yang selamanya bernyali besar dan gemar segala kejadian aneh, waktu itu sudah pikir, bagaimanapun juga pada malam hari sebelum pertemuan diadakan harus tiba di puncak gunung Tian Tu Hong. Apa mau, baru saja tiba di tempat hanya beberapa pal terpisah dari Tian Tu Hong, setiap tiba di tempat-tempat yang sunyi dan rimba-rimba selalu menghadapi serangan gelap dengan berbagai senjata rahasia, orang-orang yang menyerang secara menggelap itu agaknya mengandung maksud hendak merintangi Hei E. Tian Siang supaya tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Hei E. Tian Siang semula masih tak menduga bahwa selagi tokoh-tokoh kuat dari berbagai golongan berkumpul di atas gunung Oe Yesan, bagaimana bisa terjadi hal semacam itu. Jikalau ia tidak memiliki kepandayan ilmu meringankan tubuh luar biasa, benar-benar sudah terluka oleh serangan gelap itu. Tetapi setelah mengalami dua kali, ia mengetahui bahwa senjata-senjata rahasia yang digunakan untuk menyerang dirinya itu semuanya merupakan senjata-senjata rahasia yang sangat berbisa, hingga ia lalu mengetahui bahwa serangan itu bukanlah secara kebetulan, melainkan sudah disengaja, maka ia lantas berlaku hati-hati. Oleh karena tindakannya yang hati-hati itu maka perjalanan lantas mulai perlahan, malam itu di bawah sinar rembulan, Hei E. Tian Siang dapat lihat bahwa ia kini berada di suatu tempat yang letaknya sangat berbahaya, Jalanan yang dilalui itu diapit oleh dua puncak gunung, bukan saja sempit, tapi juga sangat berbahaya, apalagi di bagian kiri jalanan itu terdapat banyak pohon-pohon lebat, hingga keadaannya sangat gelap. Ia berjalan lambat-lambat sambil berpikir, rimba kecil di tepi jalan ini adalah suatu tempat yang paling baik untuk melakukan serangan menggelap, mengapa aku tidak berlagak seperti tidak tahu. Dalam berpikiran demikian, ia berjalan terus dengan tenang, namun sudah siap siaga, begitu ada sedikit gerakan ia segera menyerbunya. Ia sudah bertekad hendak menemukan salah seorang dari orang-orang yang melakukan serangan menggelap itu, juga ia ingin tahu, siapakah adanya orang jahat itu. Setelah mengambil keputusan demikian, dengan sikap yang seolah-olah tidak ada persiapan ia berjalan senaknya, bahkan kadang-kadang celingukan ke kanan-kiri, dan mendongakan kepala untuk memandang rembulan di langit, seperti tak menghiraukan keadaan di sekitarnya. Rimba di bawah puncak gunung itu terpisah dengan jalanan gunung kira-kira tiga tombak lebih, Hei E. Tiansyang mengerti, asal ia berjalan memasuki jalan itu, di belakangnya pasti ada senjata rahasia sejenis jarum atau paku berbisa yang sangat jahat, akan menyerang dirinya, maka ia harus bersedia lebih dahulu, ia mengeluarkan jaring masyiat warna merah pemberian busan Siansu Hwae Ajiswat, digenggam dalam telapak tangannya. Benar saja, Hei E. Tiansyang yang baru beberapa langkah di belakangnya sudah ada serangan senjata rahasia yang mengarah dirinya. Hei E. Tiansyang melirik ke belakang, ia melihat di antara bayangan pohon tampak tiga buah benda berwarna biru meluncur ke arahnya, ia terkejut karena senjata rahasia yang digunakan untuk menyerang dirinya itu, ternyata adalah senjata rahasia yang dinamakan Inleng Pekcian atau Anak Panah Berbulu Putih, senjata rahasia semacam itu hanya boleh dihilangkan tetapi tidak boleh disambut, juga tak boleh disentuh dengan senjata tajam, karena senjata rahasia itu mengandung bahan peledak dan sangat berbisa. Oleh karena itu, diam-diam ia merasa bersyukur bahwa ia mendapat hadiah jaring masyiat yang dapat digunakan untuk menumpas segala senjata rahasia yang berbisa. Setelah ia mengetahui senjata rahasia yang menyerang dirinya, tanpa ayah lagi, ia membuka jaring masyiat di tangannya, jaring itu berubah menjadi gumpalan warna merah, tiga buah anak panah beracun itu telah digulungnya ke dalam jala. Oleh karena Hei E. Tiansyang sudah bertekad hendak mencari tahu siapa orangnya yang melakukan serangan menggelap itu, maka di samping menjala senjata rahasia dengan jaring masyiatnya, ia juga terus lompat melesat ke dalam rimba tanpa berhenti. Akan tetapi orang yang melakukan serangan terhadapnya itu rupanya memang sengaja tidak mau dilihat orang, begitu melancarkan serangnya dengan senjata gelap seolah-olah tidak pedulikan serangannya itu mengenakan sasarannya dengan tepat atau tidak, setelah melancarkan serangan segera melarikan diri, oleh karena itu walaupun Hei E. Tiansyang sudah menyerbu dengan cepatnya namun ketika tiba di dalam rimba ia hanya menyaksikan berkelebatnya bayangan orang yang menghilang di antara puncak-puncak gunung, hingga sudah tak keburu lagi untuk mengejarnya. Selagi Hei E. Tiansyang masih merasa gemas, tiba-tiba dari jurusan barat daya terdengar suara saling bentak dan kemudian disusul dengan suara jeritan mengerikan. Karena malam itu sunyi, maka suara itu terdengar sangat nyata. Hei E. Tiansyang tahu, dari mana datangnya suara itu, setidaknya di suatu tempat sejauh 10 tombak lebih, maka ia mengerahkan ilmu meringankan tubuh dan lari menuju ke tempat tersebut, namun dalam hatinya ia tak mengerti sebab apa pada malaman pertemuan besar di atas puncak Tian Tu Hong dengan kira bagaimana di tengah jalan yang menuju ke gunung Oe Yesan itu bisa terjadi peristiwa demikian aneh. Ketika ia tiba di tempat tersebut, tempat itu sudah tidak jauh di bawah kaki Tian Tu Hong, tetapi tempat itu sunyi senyap, juga sudah tak terdapat jejak seorang pun juga, hanya di atas batu besar di tengah-tengah rimba itu ada sebuah barang aneh yang menarik perhatiannya. Benda-benda itu sebesar kacang, sebanyak 10 butir lebih menancap di atas batu, benda-benda itu kalau dilihat sepintas lalu seperti pasir putih yang menancap di atas salju. Sei Hong Kong setelah mendengar cerita Hei Ei Tian Xiang seolah-olah baru tersadar, maka ia lalu memotongnya dan bertanya, suara saling bentak yang kau dengar itu sudah pasti suara pengpek Sin Kun suami istri, mungkin sedang diserang oleh kawanan manusia jahat, dan suara jeritan yang kau dengar itu mungkin adalah suara yang keluar dari mulut orang-orang yang melakukan serangan itu, karena terkena serangan balasan Sin Kun suami istri. Sebab benda-benda aneh yang menancap di atas batu yang kau lihat itu adalah senjata rahasia tunggal golongan swat sanpe yang dinamakan pengpek, Gin Kong San. Hei Ei Tian Xiang kini baru mengerti, selagi hendak bicara, kerap putih yang terkena serangan duri beracun itu setelah makan obat yang diberikan oleh Sei Hong Kong, obat itu benar saja menunjukkan keajaibannya, dalam waktu singkat, racun di tubuhnya sudah punah, sehingga keadaan monyet itu juga sudah pulih seperti sedia kala. Dengan tiba-tiba kera itu lompat berdiri, bagaikan anak panah terlepas dari busurnya melesat ke atas bukit yang sangat tinggi. Hei Ei Tian Xiang yang baru hendak berkata kepada Sei Hong Kong, Ketika mendengar suara bergeraknya kerap putih itu, baru saja menoleh tapi kerap itu sudah melesat tinggi 2-30 tombak, hanya tinggal bayangan putih yang bergerak di atas pohon di puncak gunung. Kerap putih ini gesit sekali, apakah piaraan perguruanmu bertanya Sei Hong Kong sambil memuji? Dia bukan saja gesit gerakannya, juga sangat menyenangkan, bahkan ia bisa memainkan ilmu pedangan Kong Kiam Hoat, tetapi majikan kerap putih itu kalau ku sebutkan Lo Chiampuo barangkali merasa tidak senang, sebab dia adalah Tiong San Hoi Heng yang dahulu menangkan kuda Cheng Hang Tie melik Lo Chiampuo. Sei Hong Kong yang mendengar perkataan itu tertawa, kemudian berkata, Hei Ei Lao T, jangan pandang aku seperti manusia berjiwa kerdil saja. Nona Tiong San itu meskipun sudah menangkan kuda kesayanganku, tetapi terhadap kecantikan dan kecerdikannya aku masih berkesan dalam sekali dalam pikiranku. Apalagi dia sudah menjinakan kuda tersebut, ku kira sudah pada tempatnya kuda itu ku hadiahkan kepadanya. Hanya di kemudian hari apabila ada jodoh aku masih ingin menanyakan kepadanya dengan care bagaimana kudaku bisa demikian jinak terhadapnya? Dalam hal ini Lo Chiampuo tidak perlu menanyakan kepada Tiong San Hoi Heng, aku sudah mengerti, rasanya dapat memberi jawaban untukmu. Coba kau ceritakan, karena persoalan ini sudah lama mengganggu pikiranku, sudah lama pula aku ingin mendapatkan jawabannya. Nona Tiong San itu, kecuali mempunyai peliharaan kerap putih yang sangat cerdik tadi, masih ada peliharaan seekor binatang aneh berbulu kuning emas yang sangat galak, namun ia dapat memerintahnya menurut sesuka hatinya. Maka aku menduga gadis itu pasti paham bahasa hewan. Sei Hong Kong yang mendengarkan keterangan itu terus menganggukan kepala sementara itu Hei E. Tian Siang melanjutkan ucapannya, karena Nona Tiong San paham bahasa hewan, maka hari itu ketika di atas gunung Tiong San ia berbisik-bisik di telinga Cheng Hang Kie, kuda itu sebagai kuda istimewa sudah tentu lantas menurut kehendaknya. Ini seperti juga Lo Chiang Pui yang mengerti obat-obatan, kalau mengobati orang sakit tidak mendapatkan kesulitan. Sei Hong Kong tahu bahwa jawaban itu mungkin benar, maka diam-diam ia dapat membayangkan bahwa putri Fen Gwe A Cheng Mo itu dalam penghidupannya sehari-hari pasti sangat unik. Kera kecil tadi kalau benar peliharaan Nona Tiong San bagaimana ia bisa datang ke gunung Oeye San sendirian, dan terkena serangan Duri berbisa. He E. Tian Siang lalu menceritakan bagaimana pertemuan dengan Hock Siu In di gunung Taipiat San sedang mencari barang pusaka, dan kemudian berjumpa dengan Tiong San Hoi Heng yang menghadiahkan pedang Li Uyak Dian Sikiam kepadanya, setelah itu ia melanjutkan kata-katanya yang belum habis tadi, ia beritahukan bagaimana kerap putih itu terkena serangan senjata berbisa dan ia lantas lari ke puncak Tian Tu Hang untuk meminta pertolongannya. Semula sebetulnya He E. Tian Siang tidak kenal benda apa yang menancap di atas batu yang bentuknya seperti pasir putih berkilauan yang ternyata adalah senjata rahasia tunggal golongan Swat San Pei, waktu itu dengan penuh keheranan ia hendak mengambilnya sebuah untuk dilihatnya. Di luar dugaannya ketika ujung jarinya baru menyentuh butiran-butiran putih yang sangat aneh itu, hawa dingin yang keluar dari senjata itu begitu hebat dirasakan oleh jarinya, dalam keadaan keheranan ia buru-buru menarik kembali jarinya dan kemudian di puncak gunung yang agak jauh ia mendengar suara orang tertawa aneh. Secepat kilat He E. Tian Siang angkat kepala, tampak olehnya di atas tebing sejauh 10 tombak lebih dan setinggi beberapa puluh tombak, berdiri sesosok bayangan orang yang bertubuh kecil pendek. Karena ia sedang mencari orang yang melepaskan senjata duri beracun itu, sudah tentu tidak mau melepaskan orang itu begitu saja. Saat itu ia lalu bertanya-tanya kepada diri sendiri apakah ia perlu segera mengejar ke puncak gunung itu. Sementara itu bayangan putih itu sudah melayang turun dari tempat setinggi itu ke arah He E. Tian Siang. Pada waktu itu rembulan kebetulan tertutup oleh awan, hingga keadaannya agak gelap. He E. Tian Siang meskipun sudah menggunakan pandangan matanya yang tajam juga tak dapat melihat tegas keadaan yang sebenarnya dari bayangan putih itu. Ia hanya merasakan bahwa orang itu berani melayang turun dari tempat yang demikian tinggi, ilmunya. Meringankan tubuh sudah tentu jarang ada orang yang mampu menandingi. Akan tetapi bayangan putih itu ketika tiba di tempat dihadapannya kira-kira 5-6 tombak, tiba-tiba mengeluarkan suara siulan perlahan. He E. Tian Siang baru tahu bahwa bayangan itu ternyata sejenis binatang, bukan manusia, hingga saat itu ia merasa malu pada dirinya sendiri, dengan cepat ia teringat kepada kera putih aneh yang bisa mainkan ilmu pedangwan Kon Kiam Hoat yang pernah dilihatnya di gunung Tai Piat San. Selagi masih berpikir, bayangan putih itu sudah berada di hadapannya, dan memang benar bayangan putih yang pernah dilihatnya di gunung Tai Piat San itu, saat itu kera itu menatap wajah He E. Tian Siang dengan sepasang matanya yang tajam. He E. Tian Siang yang melihat kera putih itu berada di situ, ia mengira bahwa majikannya Tiong San Hui Heng barangkali juga berada di tempat dekat-dekat situ, maka ia lalu balas memandang. Kera putih itu benar-benar sangat cerdik, ia seolah dapat menduga pikiran He E. Tian Siang, maka berulang-ulang ia menggoyangkan tangannya di hadapan He E. Tian Siang. He E. Tian Siang dahulu sudah tahu bahwa majikan kera itu paham bahasa hewan dan sebagai binatang yang cerdik pandai, pasti juga paham bahasa manusia, maka ia lalu bertanya sambil tersenyum, maksudmu menggoyangkan tangan kepadaku apakah kau hendak mengatakan bahwa majikanmu tidak berada di dekat ini? Kera putih yang mendengar perkataan itu menganggukan kepala, dari mulutnya hanya mengeluarkan suara yang tidak dimengerti oleh He E. Tian Siang. He E. Tian Siang yang menyaksikan keadaan demikian lantas berkata lagi, aku tidak seperti majikanmu yang paham bahasamu, kata-katamu terhadapku ini, seolah-olah memetik gitar di hadapan sapi, sia-sia saja usahamu. Kera putih itu benar saja lantas tidak mengeluarkan suara, kembali ia menggunakan kedua tangannya untuk memberi tanda-tanda dengan gerakan tangan. Kali ini He E. Tian Siang dapat mengerti sedikit gerakan tangan yang diberikan oleh kera putih itu, maka lalu bertanya sambil tersenyum, apakah kau mengatakan bahwa majikanmu kini sedang ada urusan dan tidak keburu datang, mungkin besok atau lusa baru tiba di sini? Kera putih itu menunjukkan sikap kegirangan, berulang-ulang ia menganggukan kepala. He E. Tian Siang benar-benar suka sekali kepadanya, maka ia lalu pentangkan kedua tangannya, dan kera putih itu sesungguhnya luar biasa, ia agaknya juga mengerti maksud baik He E. Tian Siang, maka secepat kilat ia lompat melesat ke dalam pelukannya, mukanya yang penuh bulu putih ditempelkan di pipi He E. Tian Siang, agaknya juga merasa senang. He E. Tian Siang dengan sangat kegembira memeluk tubuh kera kecil itu, sedang tangannya mengelus-elus tubuhnya yang berbulu indah, tetapi selagi mereka sedang dalam keadaan demikian, di tempat sejauh 3-4 tombak, di dalam tempat yang tumbuh pohon-pohon lebat, tiba-tiba terdengar suara aneh. He E. Tian Siang dan kera putih yang sama-sama memiliki kepandaian luar biasa, daya pendengarannya juga sama-sama tajam, maka begitu suara itu masuk ke telinga mereka, keduanya lalu tujukan matanya ke arah tempat yang tumbuh rumput lebat itu, bahkan kera putih itu segera merosot turun dari pelukan He E. Tian Siang. Benar saja di dalam gerumbulan rumput itu ada sembunyi manusia jahat, orang yang bersembunyi itu sudah bertindak lebih dahulu, tiga buah benda berkelebatan kembali meluncur ke arahnya. Kera itu memperdengarkan suara yang amat marah, ia lompat tinggi 5 tombak, kemudian bentangkan lengannya yang panjang menyambar pada tiga buah benda berkelebatan itu. He E. Tian Siang dapat mengenali bahwa tiga buah benda berkelebatan mengandung sinar biru itu adalah panah berbulu putih yang pernah menyerang dirinya secara menggelap, maka buru-buru mencegah dengan suaranya ring, Sia Opek, kau tidak boleh menyambar benda itu, benda itu tak boleh dipegang oleh tangan. Sia Opek juga pada waktu itu sudah bergerak sangat gesitnya, meskipun sudah mendengar ucapan He E. Tian Siang, tetapi agaknya sudah tidak keburu menarik kembali tangannya, hingga kedua tangannya itu telah menyambar benda berkelebatan tadi. He E. Tian Siang karena tahu bahwa senjata rahasia panah berbulu putih itu mengandung racun yang sangat berbisa, dan sedikit pun tidak boleh disentuh oleh tangan, jikalau tidak tangan itu pasti melepuh dan kini setelah menyaksikan kera itu menyambar dengan kedua tangannya, sudah tentu hatinya merasa cemas, apa mau ia tidak berdaya untuk mencegahnya. Selagi dalam keadaan gelisah, tiba-tiba terdengar pula suaranya ring, dan enam buah benda berker depan kembali melesat keluar dari gerombolan rumput tadi menuju ke arah kera putih tadi. Enam benda berker depan yang terdiri lima buah kecil dan sebuah besar itu, He E. Tian Siang begitu melihat sudah dapat mengenali bahwa itu adalah senjata rahasia yang terganas, yang berupa paku berbisa, menyaksikan meluncurnya senjata rahasia itu. Hatinya semakin cemas. Ia pikir kera putih itu meskipun gesit sekali gerakannya, rasanya juga sulit untuk mengelakkan diri dari serangan gencar yang dilakukan oleh orang-orang jahat itu. Selagi He E. Tian Siang dalam keadaan cemas, kerap putih itu memperdengarkan suara siulan panjang, bulunya yang putih dengan tiba-tiba pada berdiri, enam benda berkelebatan yang berupa enam senjata rahasia paku beracun tadi sudah lebih dulu terpental jatuh, kemudian kedua tangannya itu digerakkan pula dan tiga batang panah berbulu putih kembali dipatah-patahkan dan dilempar sejauh 4-5 tombak. Kini He E. Tian Siang baru tahu bahwa kerap putih itu benar-benar sejenis binatang yang luar biasa, ia ternyata memiliki kulit demikian tebal bagaikan baja, ia tidak takut senjata tajam atau api. Tetapi perasaan itu belum lenyap, kerap putih yang tidak mempan senjata berbisa itu selagi hendak bergerak lagi untuk menyerbu ke dalam gerombolan rumput untuk mencari musuhnya, tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan tertahan, kemudian jatuh rubuh tidak bergerak lagi. He E. Tian Siang terkejut dan keheranan, tanpa menghiraukan segala bahaya, dengan cepat ia mengejarnya, sementara itu telinganya dapat menangkap suara serseran dua kali, dua senjata rahasia yang sangat kecil bentuknya telah menyerang ke arah dadanya. Tetapi ketika ia menyerbu melesat ke tempat kerata di sudah siap dengan jaring masyiatnya warna merah, maka ketika senjata rahasia itu menyerang dirinya, kembali ia dapat menggunakan jaring masyiatnya untuk menjaring senjata rahasia tadi. Tempat itu kembali menjadi sunyi, He E. Tian Siang menggerakkan tangannya, menyerang dengan membabi buta ke tempat yang penuh tumbuhan rumput, tetapi tidak terdapat apa-apa. Maka ia buru-buru memondong kerap putih yang terluka dan meninggalkan tempat yang penuh bahaya itu. Ia mencari sebuah batu besar yang licin, lalu meletakkan kerap putih di atasnya, metukera yang cerdik itu dirapatkan, sekujur badannya menggigil tidak hentinya. He E. Tian Siang sebetulnya tak tahu, dengan kera bagaimana kerap putih itu terluka, dan terkena senjata apa, tetapi tiba-tiba ia teringat apa yang dilihatnya di lembah kematian, yang waktu itu Tia Kuanto Tiang dan Peng Sim-Sin Nyeye juga menunjukkan badan yang menggigil, keadaan itu serupa dengan keadaan kerap putih yang disaksikannya saat itu, maka ia memeriksa sekujur badan kera itu, dan benar saja di lengan kirinya ia dapat menemukan sebuah duri beracun Tian Kengcek yang berwarna biru, kehitaman, kulit dan daging kerap putih yang begitu keras dan kebal dan toh masih tak sanggup menahan serangan senjata berbisa itu, maka saat itu He E. Tian Siang diam-diam juga keheranan sendiri, ia tidak berani lancang mencabut duri berbisa itu, sementara otaknya berpikir dengan kera bagaimana ia harus menolong jiwa kerap putih itu. Dari ingatannya kepada keadaan Tia Kuanto Tiang dan Peng Sim-Sin Nyeye di lembah kematian, ia lalu teringat kepada getah pohon lengci yang umurnya sudah ribuan tahun, ia kini teringat pula bahwa setetes getah itu telah diberikan kepada Seihon Kong yang dibuat obat untuk persediaan dalam pertemuan di atas puncak Tian Tuhang esok hari, teringat kepada diri tabib sakti itu, maka He E. Tian Siang buru-buru naik ke puncak Tian Tuhang. Di tengah jalan ketika ia membuka jaring wasiatnya, benda yang jatuh dari jaring itu ternyata juga sebuah duri berbisa. Ketika He E. Tian Siang berangkat menuju ke puncak, hari sudah hampir terang, ketika ia tiba di puncak ketua Butong P sudah memberi pesan banyak kepada ketua Kun Lun P Tai Hui Chu. He E. Tian Siang karena memikirkan keselamatan dari kerap putih tadi, dan kedua karena mendengar kabar bahwa pertemuan itu akan diundurkan satu tahun, maka buru-buru ia menarik tangan Seihon Kong, sampai kepada cabu kau ia juga tidak keburu menemuinya, dengan cepat balik lagi ke bawah gunung. Seihon Kong yang mendengar penuturan He E. Tian Siang, lantas berkata sambil tersenyum, He E. Laote, sekarang kerap putih itu sudah pergi, aku yang sebagai tabib ternyata tidak mengecewakan harapanmu yang sudah memberikan obat mujizat setetes getah pohon lengci itu. Karena tugas kita sudah selesai, sebaiknya kita balik lagi ke puncak gunung, bagaimana kesudahannya benar akan diundurkan atau tidak. Karena He E. Tian Siang sendiri juga masih ingin bertemu dengan cabu kau yang mendadak menghilang di gunung Ho Busan, ia juga ingin tanya apa sebabnya, maka ia dapat menyetujui usul Seihon Kong itu. Dua orang itu dengan cepat balik kembali ke puncak gunung Tian Tu Hong, tapi ketika mereka tiga di tempat tersebut, tempat itu sudah kosong melompong, beberapa puluh tokoh-tokoh rimba persilatan dari berbagai golongan semuanya sudah tak tampak bayangannya, hanya tinggal si pencuri sakti O E. Tai Hao seorang yang masih berdiri menyender di bawah pohon cemara, mendongakan kepala mengawasi awan di langit, seolah-olah sedang menunggu kedatangan Seihon Kong dan He E. Tian Siang. Begitu melihat O E. Tai Hao, Seihon Kong lalu bertanya, pengemis tua, para ketua dari tujuh partai besar dan tokoh-tokoh rimba persilatan yang menghadiri pertemuan besar hari ini, apakah sudah berlalu dengan tergesa-gesa tidak meninggalkan apa-apa di sini? Nah kau lihat saja, apakah itu bukan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengadakan pertemuan di sini? Sehabis berkata demikiannya ulurkan tangannya menunjuk ke sudut timur laut di puncak gunung. Seihon Kong dan He E. Tian Siang tunjukkan pandangan matanya ke arah yang ditunjuk O E. Tai Hao, di tempat itu yang di bawahnya terdapat jurang yang curam, ada lima-enam buah batu besar seberat ribuan kati, tiga di antaranya benar saja terdapat tanda aneh. Sebuah di antaranya terdapat tanda sepasang telapak tangan wanita sedalam kira-kira satu dim lebih, sebuah lagi, agaknya dibelah oleh sebuah senjata yang sangat tajam, hampir saja pecah menjadi dua. Masih ada sebuah lagi, seluruhnya sudah remuk, hancuran-hancuran batu itu tampak berkeping-keping dan berserakan di sekitarnya. Seihon Kong yang menyaksikan keadaan demikian alisnya dikerutkan dan bertanya kepada O E. Tai Hao, kau jangan coba main gila, katakanlah terus terang, tadi siapa yang bertempur sengit di atas puncak gunung ini? O E. Tai Hao menganggukan kepala dan berkata, setelah kalian pergi, orang-orang Tiam Chong Pei dengan sikap yang galak mendesak orang-orang Kun Lun Pei supaya mengadakan pertempuran. Tai Hui Chu masih tetap bersabar. Belum mau meladani tantangan orang-orang Tiam Chong Pei, akan tetapi kejadian itu telah menimbulkan kemarahan Hock Xiuin dan Ingo Dby Ye Pei, lalu mengadu pedang dengan Liong Hui Kiam Hek jago pedang nomor tiga dari Tiam Chong Pei. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!